Selamat pagi Sobat Bebancakan semua. Datang ke toko membeli ikan, ikan nila di atas rantang. Sebelum acara ini kita mulakan, saya ucapkan selamat datang. Sobat Bebancakan semua, apa kabar yang sudah hadir di ruang Zoom meeting ini dan yang sudah hadir menyaksikan acara ini di kanal YouTube Sobat Penyuluhan Bogor? Nah Sobat Bebancakan semua bisa men-subscribe, like, share, dan komen di kanal YouTube Sobat Penyuluhan Bogor. Baik, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Iksan Haryadi SPIMSI, juga sudah hadir Bapak Iman Selamat Eskom. Dan acara ini akan kita mulai dengan sambutan dari Bapak Iman Selamat Eskom. Silahkan Bapak. Pak Iman. Silahkan Pak Iman. Oh iya, mohon maaf, tadi koneksi agak terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Nah, syukur Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bertemu lagi. Terakhir kali kita edisi ketiga tentang rumput laut ya. Sudah cukup lama nih, sekitar bulan September yang lalu. Mudah-mudahan tidak waktu yang agak lama ini juga tidak mengurangi rasa takraban di antara kita semua. Terima kasih Pak Isan Haryadi dari Koordinator Penyuluhan dari Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang berkenan bergabung di sini. Kemudian Ibu Nuna Nafikoh. Alhamdulillah nih, bisa sharing, apa namanya, sharing terkait dengan diagnosa penyakit ikan ya. Mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan Ibu Nuna bisa bermanfaat bagi kita semua. Khususnya bagi para penyuluh dan pembudidaya sehingga bisa diaplikasikan, apa nanti materinya diaplifikasikan di lapangan seperti apa. Mungkin tidak berpanjang lebar. Untuk itu kami mohon nanti Pak Isan untuk memberikan sambutan dan arahannya sebelum nanti ke narasumber. Demikian, bila itu kuali daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman Selamat Eskom. Subkoordinator Penyuluhan Perikanan dari Balai Riset, Perikanan Budi Dayar Tawar, dan Penyuluhan Perikanan Bogor. Selanjutnya kita melangkah ke sambutan oleh Bapak Iksan Haryadi SPI MSI. Bapak Iksan dari Koordinator Penyuluhan Perikanan dari Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kauter Perikanan. Pada Bapak Iksan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Iksan. Sepertinya jaringannya kurang bersahabat ini Pak Iksan. Kita tunggu ya Sobat Baban Cakan. Silahkan Pak Iksan. Mohon maaf barusan ada kendala sinyal. Ya siap. Baik, tes sudah surat terdengar? Terdengar Pak. Tes 1, 2, 3. Sudah ada suratnya? Ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Pak Iman, Subkoordinator Penjanganan Penyeluhan di Satminggal Bogor. Kemudian Ibu Narasumber, Ibu Dr. Nuna Naviko, PMSC, Peneliti dari Balai Riset, Perikan Udah Air Tawar, dan Penyelupikanan Bogor. Rekan-rekan para penyeluh penyelupikanan, baik dari Satminggal Bogor, dan juga Satminggal yang lainnya. Saya juga melihat ada beberapa Satminggal yang hadir. Jadi yang pertama, terima kasih atas pendangannya. Jadi semalam, Pak Teripagi, saya lihat di grup, ada undangan kembali, babancalan keempat. Ini kalau nggak salah, walaupun babancalan satu juga, saya tahu, cuma tidak sempat bergabung. Terima kasih Pak Iman dan teman-teman atas apresiasinya. Di penghujung tahun, kita masih beraktivitas untuk menambah ilmu kita, mempersiapkan tugas kita, kita ke depan, sehingga hari ini kita akan mendengarkan sharing dan diskusi dari peneliti kita. Halo, Pak Izan. Halo, Pak Izan. Pak Izan. Test-test belum guna suara ya? Sempat terjadah, Pak. Silahkan, Pak. Test-test. Baik. Ini mohon maaf nih, sepertinya sinyal di ruangan lagi ada masalah. Ya, Pak. nggak apa-apa, Pak. Kita masih menunggu ya, Sobat Pemancakan semua. Sepertinya sinyalnya terkendala nih, di lokasi Pak Izan Haryadi. Pak Izan. Sepertinya Pak Izan keluar dari ruang Zoom. Baik. Kita lanjutkan saja ya, Sobat Pemancakan semua. Itulah kata sambutan dari Pak Izan Haryadi. Walaupun ada terjadah, mudah-mudahan maksudnya tersampaikan kepada kita semua, Sobat Pemancakan. Nah, melangkah ke acara selanjutnya, kita masuk ke acara puncak. Mendengarkan, kita tuh menyimak tentang materi, apa sih Bebancakan seris keempat ini? Bebancakan seris yang pamungkas di tahun 2021 ya, Sobat Pemancakan semua. Jadi, kita mengusung tema, yang pertama itu Diagnosa dan Pengendalian Penyakit Ikan yang akan dibawakan oleh pembicara kita, Ibu Dr. Nunak Nafikoh, SPIMSI. Assalamualaikum, Ibu Nunak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Bu? Alhamdulillah. Mohon izin ini, saya matikan, apa namanya, kamera? Iya, supaya lebih lancar gitu. Oh, tidak apa-apa Bu? Kemudian nanti mungkin di tengah acara, saya ini sedang join pakai Zoom baru, karena, subhanallah, ini ya, faktor U ini, charger-nya ketinggalan. Tidak apa-apa Bu. Mudah-mudahan ini, waktunya bisa kita efisiensikan ya Bu. Jadi, ini sapat semua tersampaikan. Iya, moga-moga. Kebetulan yang mau disampaikan agak banyak ini, jadi saya mau nyoba join dengan Zoom baru. Iya. Bancakan empat ya. Bancakan empat, Ibu. Iya. Ibu, sambil menunggu Ibu join Zoom baru, saya akan membacakan biodata Ibu ya Bu. Iya, siap. Siap, siap, siap. Iya. Ibu, Dr. Nunak Naviko, SPIMSI. Ibu lahir di Jombang, tanggal 25 Februari, tahun 1979. Ibu, terakhir pendidikannya, pasti S3 ya Bu. Dan jabatan sekarang, itu peneliti di Balai Riset Perikanan Budidaya, Air Tawar, dan Penyuluhan Perikanan Bogor. Bidang keahliannya, aqua kultur. Nah, ini bagi Sobat Bebancakan semua yang mau menyimpan nomor kontaknya Bu Nunak. Akan saya bacakan nih, Sobat Bebancakan. Siap, siap ya. Nomor kontaknya itu 0821-3961-1879. Sekali lagi. 0821-3961-1879. Gitu ya Bu Nunak ya? Iya, betul. Ya, Bu Nunak apakah sudah siap ini Bu Nunak? Ya, sebetul. Nah, yang ini saya tutup dulu ya. Mohon maaf. Silahkan, silahkan Bu. Apakah suara saya terdengar, Mak? Jelas, Ibu. Alhamdulillah. Ini soalnya komputer pinjeman ya. Gak apa-apa, Bu. Yang penting jelas. Baik, agak keter ini. Saya harus buka mana dulu? Untuk share screen-nya. Mohon maaf ini Pak Iman, Masya Allah. Begitu saya buka tas lah. Keternya ketinggalan. Saya share screen-nya di mana ya ini ya? Oh, nama saya yang baru dimasukkan jadi co-host, Mbak. Oh, iya. Pak Admin, tolong dimasukkan menjadi co-host. Name-nya Bu Nunak ya, Pak Admin. Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Silahkan, Bu. Oke, sebentar. Sedang membuka. Agak lama. Ini karena pakai desktop ya, Mbak. Tapi sebelum dimulai, saya juga mau pantun dulu nih, kalau begitu. Oh, boleh, Bu. Boleh. Silahkan, Bu. Untuk sahabat babancakan semuanya, selamat pagi. Salam sehat selalu. Ikan jawat, ikan tamra. Semoga semua sahabat babancakan hari ini sehat dan berbahagia. Amin. Oke, sebentar. Share screen. Oke, ini dia. Oke, apakah sudah terlihat di screen? Mulai terlihat, Bu. Mulai terlihat. Nah, sudah, Bu? Sudah. Oke, alhamdulillahirrohabilalamin. Sudah berhasil mengatasi satu masalah. Tapi mohon maaf, jadinya background-nya hilang, Pak Iman, ya. Background untuk acara webinar hari ini jadi hilang. Saya enggak pakai background. Enggak apa-apa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman semua. Rekan-rekan penyuluh yang saya cintai. Karena luar biasa, rekan-rekan penyuluh ini adalah garda terdepan dari KKP, sebetulnya. Luar biasa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hari ini saya akan mencoba untuk berbagi sedikit ilmu. Meskipun saya tidak terlalu ahli, sebetulnya. Jadi saya punya pantun lagi ini, Mbak. Budidaya ikan pilih harus dijaga karena langkah. Saya berbicara bukan karena ahli, hanya karena sedikit tahu semata. Jadi kalau seumpamanya nanti teman-teman ada kasus yang memang teman-teman itu lebih tahu dibanding saya, nanti mohon saya dikoreksi atau diinfokan lebih lanjut. Hari ini saya akan mencoba berbicara tentang diagnosa dan pengendalian pada penyakit ikan sebagai fokus bidang studi saya atau fokus penelitian saya selama di BRP-BATPP. Kita tahu ini bahwa kesehatan ikan itu dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain, ada manajemen pakan, ada perubahan temperatur, penanganan ikan, transportasi, kualitas air, polusi, ikan itu sendiri, adanya penyakit, dan lain sebagainya. Jadi kesehatan itu tidak hanya melulu karena adanya patogen. Meskipun di dalam air itu terdapat patogen, terkadang ikan itu baik-baik saja. Seperti contohnya bakteri aeromonasidrofila itu ada di dalam kolom air itu hampir setiap saat, namun tidak setiap saat ikan itu sakit karena memang kondisinya itu dalam keadaan yang seimbang. Jadi penyakit itu dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor ikannya sendiri, dan keberadaan patogen di dalam air. Jika ketiga faktor ini seimbang, maka penyakit insya Allah tidak akan terjadi dalam proses budidaya ikan. Contohnya jika terjadi penurunan kualitas air, maka ikan akan mudah stres. Kemudian jika ikan stres, daya tahan tubuh menurun dan mudah terserang penyakit. Atau jika keberadaan patogen di dalam air itu meningkat pesat, sehingga menimbulkan tidak bisa diatasi oleh ikan, oleh sistem imun ikan, sehingga ikan itu juga akan mengalami kejadian sakit. Meskipun secara kasat mata dilihat bahwa lingkungan air dari ikan itu baik-baik saja. Kalau teman-teman selalu menghadapi pembudidaya, jika pembudidaya itu di lokasinya biasanya terjadi atau mengalami kejadian kasus penyakit, biasanya akan lapor ke penyuluh ya biasanya ya. Nanti penyuluh akan mencatat sejarahnya apakah terjadi lonjakan suhu, atau terjadi penurunan suhu, atau hujan, atau apa itu akan dicatat historinya, atau sejarahnya. Kemudian teman-teman penyuluh akan melakukan pemeriksaan ikan yang hidup, bukan yang mati ya, yang hidup tapi yang sakit. Kemudian disampling dan diamati, diamati secara umum yang kasat mata, seperti bagian luarnya, apakah ada ektoparasit, atau sebagainya. Dan teman-teman pasti akan mencatat gejala klinis yang terjadi, apakah ada kemerahan, atau ada luka, atau ada borok, atau ada edema, atau pembengkakan, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, teman-teman harus membawa sampel ikan untuk dianalisa di laboratorium. Kalau di Bogor sudah ada laboratorium, apa namanya, yang di parung itu, Pak Ima? Laboratorium untuk teman-teman penyuluh itu? Kalau di Bogor ada, saya tidak tahu apakah di daerah lain ada, saya kurang tahu juga, tapi kalau di Bogor ada posikandu namanya. Posikandu itu, biasanya teman-teman penyuluh jika ada kasus kejadian penyakit, akan menuju posikandu untuk melaporkan kejadian tersebut. Nah, kalau sudah. Aduh, kok nggak bisa nih? Aduh, kok nggak bisa nih? Berhenti ya, Mbak ya? Iya, Bu. Masih prosedur diagnosa. Aduh, ini kok nggak bisa turun nih? Aduh. Bisa dibantu Bapak Admin, mungkin bisa di-share screen dari Bapak Admin aja nih? Kebetulan saya, itu Mbak, saya revisi tadi malam. Oh gitu? Nggak apa-apa, Bu. Pelan-pelan aja, Bu. Iya, betul ya. Share. Sudah terlihat belum? Masih prosedur diagnosa kalau di saya. Ini share. Sudah? Sudah? Sudah kelihatan, Mbak? Kelihatan, Bu. Sudah pindah? Sudah pindah. Oke. Tinggal di-view aja, Bu. Di-view fullscreen. Ya. Ya, sudah. Untuk level diagnosa, teman-teman harus memperhatikan ada tiga level ya. Level satu itu biasanya diamati ikan sakitnya berdasarkan perubahan tingkah laku. Apakah dia itu menyendiri, lemas, berenang, sendirian itu, atau mendekati inlet, dan lain sebagainya. Atau perubahan fisik yang dapat diamati secara visual, seperti tadi, borok, edema, ataupun adanya ektoparasit, kemudian luka, atau mata menonjol, dan lain sebagainya. Kemudian, naik ke diagnosa level 2. Di sini dilakukannya di laboratorium, karena akan melakukan isolasi dan identifikasi agen penyakit dari organ yang abnormal atau yang luka. Kemudian, di diagnosa secara serologi biasanya. Jadi, kita menggunakan diagnosa antigen, antibody, kemudian menghitung sel darah merah, sel darah putih, hematokrit, dan lain sebagainya. Kemudian, naik ke diagnosa level 3. Kalau sudah level 3 ini, biasanya pengamatannya secara sel yang diamati, dan mikroskopi, seperti PCR, kemudian pengamatan histologi, atau imunohistologi. Jadi, kalau di lapangan, yang bisa dilakukan hanya diagnosa level 1. Sedangkan diagnosa level 2 dan level 3, teman-teman harus menyerahkan sampel ikan ke laboratorium terdekat dari teman-teman tinggal. Nah, bagaimana supaya ikan sehat? Ini adalah tujuan dari pengelolaan kesehatan ikan. Dengan melakukan strategi pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan. Kita harus ingat bahwa pada budidaya ikan, kegiatan budidaya ikan itu harus memperhatikan penggunaan induk dan benih. Kemudian, memperhatikan manajemen pakan, melakukan biosekuriti, kemudian juga melakukan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan tempat ikan itu hidup. Karena ikan hidupnya di air, maka budidaya atau biasa disebut aquaculture harus sangat memperhatikan kondisi dari lingkungan air tempat ikan itu dipelihara. Nah, ikan unggul bisa didapat dengan memilih induk yang berkualitas. Kalau induknya berkualitas, biasanya benih-benih yang dihasilkan itu akan berkualitas. Oleh karena itu, beberapa balai atau beberapa instansi pemerintahan, bahkan teman-teman di UPR sendiri itu biasanya melakukan seleksi untuk breedingnya. Supaya mendapatkan benih-benih unggulan. Biasanya seperti itu, sehingga atau teman-teman bisa mengadakan atau menggunakan benih yang sudah SPF atau SPR. SPF adalah spesifik patogen free, jadi dia sudah bebas dari patogen tertentu. Biasanya ini dulu itu ada di udang ya biasanya. Kalau ikan sekarang mungkin sudah ada, kalau udang dulu biasanya free dari WSSV seumpamanya atau free dari TSV gitu. Kalau ikan mungkin free dari KHV atau free dari TILV seperti itu. Atau menggunakan benih SPR, SPR itu spesifik patogen resistant. Jadi, dia akan tahan pada patogen tertentu. Teman-teman di Balai Pemuliaan biasanya melakukan perakitan strain seperti ini. Jadi, mereka membuat ikan mas tahan KHV, atau ikan nila tahan TILV, atau ikan gurame tahan ISKNV, seperti itu. Jadi, penggunaan benih juga sangat perlu diperhatikan. Juga harus memperhatikan traceability dari benih tersebut. Terkadang kalau menggunakan benih-benih yang dipijahkan di luaran itu, kita tidak tahu indukannya seperti apa. Jadi, akan sangat baik jika pembudidaya itu diarahkan untuk melakukan budidaya dengan benih-benih yang tertelusur asal mulanya. Nah, untuk manajer pembudidaya sendiri harus memperhatikan waktu pemberian pakan. Jadi, biasanya pagi, atau sore, atau siang, itu semua pembudidaya punya cara sendiri-sendiri. Apakah hanya sehari satu kali, sehari dua kali, atau sehari tiga kali, atau sehari empat kali, Biasanya pembudidaya itu sudah punya formulanya sendiri-sendiri. Dan teman-teman biasanya juga memperhatikan atau sangat fanatik dengan merk-merk pakan tertentu ya. Biasanya sudah fanatik sama produksinya capa, atau CP, karena itu adalah menggambarkan kualitas pakannya dan kuantitasnya. Jadi, selalu ada di pasaran. Kalau kita punya pakan yang bagus, tapi jarang ada di pasaran, akan susah juga. Jadi, memperhatikan juga pakan yang digunakan itu berkualitas bagus, dan kontinuitasnya selalu ada. Kemudian harus memperhatikan apakah kita perlu menambahkan suplemen atau vitamin ya untuk pakan yang diberikan. Apakah itu vitamin, probiotik, kemudian apalagi ya imunostimulan, dan sebagainya. Dan terkadang untuk stadia-stadia benih, teman-teman menggunakan pakan alami, itu pun harus diperhatikan juga kebersihannya. Karena terkadang penyakit itu datangnya dari pakan alami, yang dia mungkin terkontaminasi dari pembudidayaannya atau pemeliharaannya pada saat sebelum pakan itu dibawa ke lokasi budidaya. Jadi, keempat hal ini sangat penting diperhatikan sebagai salah satu faktor untuk pengelolaan kesehatan ikan. Untuk biosekuriti sendiri, kalau di Indonesia itu namanya budidaya CBIB ya? CBIB ya? CBIB. CBIB. Nah, biasanya kami menyebutnya dengan biosekuriti, di mana kita harus memperhatikan supply dari air, asalnya dari mana, kemudian kalau di CBIB kan harus ditutup dengan jala gitu ya, supaya tidak ada hewan-hewan liar yang masuk sebagai hama, dan juga harus memperhatikan kebersihan dari peralatan serokan atau embernya, kemudian ember tempat naruh pakannya, dan lain sebagainya kan harus diperhatikan kebersihannya. Kemudian harus juga memperhatikan kualitas dari pakannya, apakah ada kontaminan atau tidak, karena terkadang teman-teman pundididaya itu menambahkan pakan yang bentuknya raw juga. Jadi, kayak daging yang sudah tidak termakan, atau sisa limbah peternakan kadang-kadang dipakai, seperti itu harus juga diperhatikan kebersihannya. Kemudian, selain itu adalah orang-orangnya yang melakukan budidaya, harus sudah mengetahui pengetahuan tentang biosekuriti ini, atau CBIB ini. Jadi, mereka bisa menerapkan biosekuriti ini di tempat budidaya mereka. Juga harus memperhatikan dari ikan-ikan atau benih yang digunakan, seperti tadi. Jadi, indukannya harus tertelusur, benihnya yang digunakan itu benih yang sehat, dan berasal dari indukan yang sehat. Selanjutnya, pengelolaan kesehatan ikan bisa dilakukan dengan cara vaksinasi atau pemberian probiotik, atau jika sudah terjangkit penyakit, bisa melakukan pengobatan dengan antibiotik atau obat kimia. Nah, pengobatan ini bisa dilakukan secara kimiawi atau dengan obat-obatan kimia, ataupun obat-obatan alami. Kelebihan dari obat-obatan alami adalah dia sebagai kuratif atau pengobatan dan sebagai pencegahan. Jadi, kalau obat kimia, antibiotik itu hanya digunakan sebagai pengobatan, tapi kalau dari tanam-tanaman itu bisa sebagai pencegahan dan pengobatan, bisa keduanya. Sedangkan vaksinasi dan probiotik itu harus pencegahan. Jadi, tidak bisa ikan yang sakit itu diobati dengan vaksin, karena vaksin itu harus diberikan pada ikan yang sehat. Sama halnya dengan probiotik. Kalau ikannya sudah sakit dalam kondisi parah, tidak bisa digunakan probiotik, karena nanti akan justru semakin parah. Jadi, probiotik dan vaksin itu digunakan atau diaplikasikan pada ikan-ikan yang sehat saja. Selanjutnya, vaksinasi. Kelebihannya adalah protektif. Kemudian duratif, karena ada waktu tertentu, dan aplikatif. Namun, dia spesifik hanya dapat digunakan pada patogen tertentu, seperti vaksin aeromonas hanya untuk aeromonas, vaksin strepto hanya untuk strepto. Tidak bisa setelah divaksin aeromonas, berharap bahwa dia tebal strepto. Tidak bisa seperti itu. Jadi, dia sangat spesifik. Sedangkan probiotik itu, kelebihannya adalah meningkatkan respon imun, meningkatkan kualitas air, sebagai tambahan pakan juga, dapat meningkatkan penyerapan makanan. Tapi, kekurangannya dia itu costly, karena kita harus menambahkan pompa yang lebih banyak, karena kolam-kolam dengan probiotik itu membutuhkan oksigen yang cukup tinggi. Selanjutnya, obat kimia. Obat kimia itu kelebihannya manjur, selalu tersedia di pasar, gampang diperoleh, praktis, namun dapat menimbulkan residu di daging ikan yang kita pelihara, dan dapat menimbulkan MDR. MDR itu multi-drug resistant, jadi bakteri yang sudah, atau ikan sakit yang sudah pernah kita antibiotik, pada saat terjadi sakit yang sama, kasus yang sakit yang sama, itu mungkin dosis yang dulu kita pakai itu sudah tidak manjur lagi. Jadi, kita harus meningkatkan dosisnya lagi nih. Contoh, si lele itu sakit, terserang, flavobacterium, atau bakteri mulut, yang mulutnya merah-merah itu. Itu bakteri flavobacterium. Pada saat kita berikan antibiotik, sekarang dosisnya kecil. Kemudian beberapa hari lagi, ikan itu sakit dengan hijau yang sama, kita berikan itu dengan dosis yang sama, biasanya tidak bisa. Jadi, dia itu bakteri yang sudah ada, biasanya dia resisten, tahan terhadap antibiotik yang pernah kita berikan. Selanjutnya adalah obat-obatan herbal. Kelebihannya adalah aman, selalu tersedia di sekitar kita, di pekarangan, kemudian di lokasi-lokasi kolam, dan dapat digunakan untuk profilaksis atau pencegahan, dan terapi atau pengobatan. Namun, obat-obatan herbal ini reaksinya sangat lambat. Jadi, kalau ikan itu sudah dalam kondisi yang sangat parah, biasanya tidak bisa ditangani dengan obat-obatan herbal. Karena ikan obatnya belum bekerja, ikannya keburu mati. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, untuk pengelolaan suhu, kita harus perhatikan, jika suhunya terlalu tinggi, biasanya ikan itu akan berenang, itu eratik ya. Eratik itu, dia tidak beraturan, kemudian melompat-lompat dari kolamnya, dan berenangnya itu cepat, cepat jadi kayak orang itu gugup gitu, gugup terburu-buru, itu eratik. Sedangkan jika suhu terlalu rendah, dan tidak bisa diterima oleh ikan ikut, itu biasanya dia akan lemas atau diam di dasar kolam. Selanjutnya, pengelolaan lingkungan adalah kita harus memperhatikan pH. Karena jika pH terlalu rendah, akan mengakibatkan penyakit. Pun, jika pH terlalu tinggi, akan mengakibatkan ikan kurang sehat. Jadi, pH itu harus berada di kisaran pH netral. Nah, jika sudah teman-teman melakukan atau menemukan kasus sakit pada ikan, kaedah pengobatan yang harus dilakukan adalah diagnosa yang tepat. Jadi, teman-teman sudah tahu bahwa si ikan ini sakit apa, dan harus cepat diobati. Jenis dan dosis efektif obat yang diberikan. Harus tahu, oh, kalau ikan ini sakit ini, ya harus diberikan obat ini. Jangan sampai salah. Kemudian, harus memperhatikan juga ketersediaannya. kalau biaya mungkin agak tidak terlalu diperhatikan ya, kalau ikan itu sudah sakit, tapi ketersediaannya apakah ada atau tidak obat tersebut. Dan harus memperhatikan withdrawal time. Withdrawal time itu apakah ini obat cukup diberikan setiap 8 jam, atau harus 4 jam, atau 3 jam sekali. Harus diperhatikan juga. Karena untuk membunuh mikroba itu, time atau interval waktu itu sangat penting. Jadi, kalau sudah kelewat, bisa jadi nanti ikan itu, mikroba itu tidak dapat mati, tapi justru semakin ganas. Kemudian juga harus memperhatikan peluang keberhasilannya. Apakah jika nanti diobati dengan jenis obat ini, apakah berapa sih peluang keberhasilan kita untuk menyembuhkan ikan, dan juga memperhatikan teknik aplikasinya. Apakah dia dicampur dengan pakan, ataukah dia direndam. Biasanya kalau obat-obat ikan itu hanya ada dua, karena tidak mungkin disuntik, tidak seperti manusia atau hewan. Biasanya dengan perendaman, atau dengan pencampuran lewat pakan, selagi ikannya masih mau makan. Perendaman itu bisa dicelup, hanya dicelup saja, kemudian dimandikan, atau dibating, direndam sedikit, mungkin satu menit atau dua menit, atau longbat. Longbat itu dalam jangka waktu yang lama. Jadi 30 menit, atau satu jam, atau 12 jam. Biasanya beberapa obat itu efektif, efektif dengan durasi waktu seperti itu. Jika ikan masih mau makan, itu lebih bagus dicampurkan dengan pakan, karena jumlah obat yang kita butuhkan nanti relatif lebih sedikit, negatif ke lingkungan itu kecil, karena dia langsung dimakan oleh ikan. Kemudian dapat diaplikasikan untuk populasi ikan yang banyak, seperti di kolam yang besar, ataupun di KJA. Untuk jenis dan dosis efektif, harus diperhatikan. Apakah obat yang digunakan itu sudah sesuai dengan tujuannya, dan fungsinya. Apakah dia fungsinya untuk membunuh mikroba, atau jamur, atau parasit. Dan dipastikan dosisnya itu sudah efektif. Idealnya, dia bergantian. Jadi, kalau saat ini digunakan bahan alami, bergantian dengan obat kimia, atau obat kimianya itu bergantian antara tetrasiklin, kemudian oksitetrasiklin, itu di rolling, supaya mencegah MDR itu terjadi. Setelah pengobatan, kita harus melakukan evaluasi secara berkala setelah diberikan obat. Jadi, diperhatikan atau diobservasi ikan-ikan yang sudah kita berikan obat. Nah, perlu diingat, obat yang diberikan itu harus tepat sasaran. Jadi, tepat untuk target patogen kita. Kemudian jenisnya tepat, tepat waktu pemberian, tepat dosis, atau konsentrasinya, dan tepat cara pemberiannya. Nah, ini nanti agak lama ya, karena saya yakin teman-teman meskipun sudah hafal di mana, di pembudidaya, biasanya sakit atau penyakit apa yang ditemukan, di sini saya akan memberikan sedikit list untuk penyakit pada ikan, baik itu infeksius yang diakibatkan oleh parasit, bakteri, virus, dan jamur, ataupun non-infeksius akibat manajemen pakan dan kualitas air. Penyakit parasitik, ini ada banyak. Nomor satu, ini adalah bintik putih. Teman-teman pasti sering melihat, biasanya kita sebutnya white spot atau ih. Penyebabnya adalah Ihtioptyrius multifilis atau ih gejalanya. Naksu makan menurun, gelisah, kemudian menggosok-nggosokkan badan pada benda sekitar karena gatal, kemudian ikan megap-megap mendekat ke inlet. Ada bintik-bintik putih di sekujur badan, baik di sirip, di kulit, atau insan. Dapat diamati secara visual, adanya bintik putih berupa parasit pada kulit, sirip, dan insan. Dapat ditreatment dengan formalin 25 mg per liter, atau jika menggunakan herbal daun papaya sebanyak 250 mg per liter kolam budidaya. Penyakit selanjutnya dari parasit trichordiniasis atau gatal. Biasanya ikan tandanya adalah warna tubuhnya pucat, nafsu makan menurun, kurus, gelisah, lambat, gatal-gatal dengan menggosok-nggosokkan badannya, kemudian pernafasannya meningkat, mukusnya berlebih, siripnya rusak, menguncup, atau rontok. Dapat diamati secara visual terhadap tingkah lakunya dan gejala klinis yang timbul dengan adanya trichordiniasis yang menempel di kulit insang ataupun sirip. Dapat dilakukan treatment dengan formalin 170 sampai 250 ppm atau dengan bawang putih atau ketapang sebanyak 800 mg per liter. Penyebab dari penyakit ini adalah trichordinae SPP, trichordinella, dan tripartiella. Penyakit parasit selanjutnya adalah myxosporidiasis atau penyakit gembil. Biasanya di jalannya terlihat adanya benjolan putih seperti tumor berbentuk bulat lonjong menyerupai butiran beras pada insang ikan atau operkulumnya tidak menutup sempurna karena dia ada gembil-gembil itu di insangnya. Jadi operkulum itu tidak bisa menutup terganjal oleh benjolan-benjolan putih itu. Siripnya ekor bengkok dan berwarna gelap bengkak-bengkak itu gembilnya di bagian tubuh kanan-kiri struktur tulangnya tidak normal berenang tidak normal dan berdiam di dasar kolam. Dapat diamati secara visual terhadap tingkah laku dan gejala krimis yang cukup jelas. Dapat diobati dengan tolterasuril 10 mikrogram per mili atau mengkudu sebanyak 3 persen. Penyebabnya adalah myxosporea dari genera myxobulus kemudian myxosoma telohanelus dan heneguia. Penyakit parasit selanjutnya yang biasa terjadi di ikan air tawar adalah dactilogiriasis atau cacing insang. Ikan akan mempunyai warna tubuh pucat naksumakan menurun kurus karena tidak mau makan kemudian gelisah dan lamban. Frekuensi peningkatan frekuensi pernafasannya itu cepat kemudian produksi mukusnya berlebih dan sering meloncat-loncat biasanya berkumpul atau mendekat di inlet insangnya pucat atau membengkak sehingga overpulumnya tidak bisa menutup sempurna. Dapat didiagnosa dengan pengamatan secara visual terhadap tingkah laku dan gejala klinis yang diamati. Kemudian dapat diobati dengan formalin 250 ppm atau jahe 4 mg per mili bukan per liter ya. Ini agak banyak jadi kayak wedang jahe nih kalau saya lihat ini. Penyebabnya adalah dactylogirus atau cyclidogirus. Selain itu kuadrikatus juga menjadi penyebab penyakit parasit cacin insang ini. Penyakit parasit selanjutnya banyak juga ditemukan di kolam-kolam adalah gyrodaclyasis atau cacing kulit ditandai dengan gejalanya adalah nafsu makan menurun lemah tubuh berwarna gelap pertumbuhan lambat produksi lendir berlebih dan terjadi peradangan pada kulit serta warna kemerahan pada lokasi penempelan cacing menggosok-menggosok badan karena ada sensasi gatal di kulitnya dan dapat didiagnosa dengan pengamatan secara visual dan tingkah laku dari ikan yang diserang oleh gyrodactylus dapat diobati dengan niklosamid dengan dosis 0,075 sampai 0,1 miligram per mili atau bawang putih 0,03 miligram per liter penyebabnya adalah cacing gyrodactylus SPP penyakit parasit selanjutnya adalah benediasis dengan gejala luka serta pendarahan pada tempat gigitan jadi si parasit ini menggigit dan secara visual dapat diamati parasit ini menempel di tubuh ikan terutama pada sisik pada infeksi berat dapat menginfeksi mata jadi mata ikan akan memutih didiagnosa secara visual karena parasitnya terlihat kalau ikan ditempatkan di akhir tawar dapat di treatment dengan hidrogen peroksida 75 ppm atau jahe 1% penyebabnya adalah benedinia SP dan neobenedinia SP penyakit parasit selanjutnya ada lerniasis dimana gejalanya terdapat lernia yang menempel di tubuh ikan jadi dia seperti lumut seperti itu kemudian terjadi luka atau pendarahan pada lokasi tempat lernia itu menempel secara visual dapat diamati dapat ditreatment menggunakan garam 20 mg per liter lo nyebabnya adalah cacing lernia SPP untuk penyakit parasit selanjutnya adalah argulosis ini banyak sekali biasanya di ikan ikan emas banyak itu gejalanya adalah ada kutu banyak yang menempel pada tubuh ikan disertai pendarahan di tempat gigitannya banyak di insang biasanya di sirip sirip ekor sirip sirip apa namanya operulum itu dan semua sirip itu biasanya ditempelin oleh argulus ini kemudian ikan itu hilang keseimbangan berenang zigzag melompat-lompat ke permukaan air dan menggosok-gosokkan badan karena dia ada sensasi gatal di kulitnya secara visual dapat diamati dengan mudah karena argulus ini besar-besar dan dapat diobati dengan potasium permanganat 10 mg per liter atau pepaya 6 ppt penyebabnya adalah argulus sp penyakit parasit selanjutnya adalah isopodiasis penyebabnya adalah nerokila orbigui dan alitropus tipus gejala yang dapat diamati adalah luka serta pendarahan pada tempat gigitan parasit kemudian hilang keseimbangan lemah dan nafsu makan menurun nekrosa atau kerusakan jaringan insang atau kulit diagnosanya dapat diamati secara visual dan dapat ditreatment dengan abate 1 mg per liter selanjutnya selanjutnya penyakit bakterial penyakit bakterial ini banyak ditemui juga di musim-musim tertentu terutama untuk aeromonas hidrofila karena dia selalu ada di lingkungan air namun dia menyerang pada saat kondisi lingkungan tidak baik atau ikan itu dalam kondisi yang lemah gejala klinisnya adalah warna tubuh pusam nafsu makan mengurun mengumpul dekat saluran pembuangan kulitnya kasat dan lendirnya itu diproduksi secara berlebihan ada pendarahan pada pangkal sirip sekitar anus dan bagian tubuh lainnya sisiknya banyak yang lepas banyak luka di sekitar mulut dan luka-luka di bagian tubuh lainnya pada infeksi berat perutnya lembek dan terdapat bengkak yang berisi cairan merah kekuningan ikan mati lemas sering ditemukan di permukaan maupun dasar kolam serangan bersifat akut cepat sekali dan apabila kondisi lingkungan terus menurun kematian yang ditimbulkan itu bisa mencapai 100% diagnosanya ini adalah diagnosa level 2 biasanya dengan isolasi dan identifikasi bakteri melalui uji biokimia dan diagnosa level 3 yaitu deteksi gen melalui teknik PCR untuk treatmentnya dapat dilakukan dengan memberikan 2-4 gram oksi tetrasiprin per kilogram pakan per hari selama 10 hari atau 1 gram kunyit bubuk dalam 1 kilogram pakan penyakit untuk ikan bakterial selanjutnya adalah kolumnaris penyakit kolumnaris disebabkan oleh flavobacterium kolumnari dengan gejala klinis luka di sekitar mulut kepala badan dan sirip lukanya berwarna putih kecoklatan kemudian berkembang menjadi borok infeksi di sekitar mulut terlihat seperti diselaputi benang makanya disebut penyakit jamur mulut biasanya di sekililing luka tertutup oleh pigment berwarna kuning cerah apabila menginfeksi inang kerusakannya dimulai dari ujung filament insang merambat ke pangkal dan akhirnya insangnya rontok disebut juga penyakit rontok insang diagnosanya juga diagnosa level 2 yaitu melalui preparat tetes kemudian dilihat secara mikroskopis dan isolasi serta identifikasi untuk uji biokimia juga level 3 dengan melakukan diagnosa dengan PCR dapat diopati dengan oksitetrasiklin 50 mg per hari per kilogram pakan selama 10 hari atau dengan daun kucingan sebanyak 5 gram dalam 1 kilogram diberikan selama 3 hari penyakit bakterial selanjutnya yang banyak ditemukan di air tawar adalah streptocococciasis penyebabnya adalah streptococcus agalaksi dan streptococcus ini dengan gejala klinis naksumakan menurun lemah tubuh warna gelap dan pertumbuhannya lambat terkadang terjadi juga exoptalmia atau matanya menonjol pergerakannya tidak terarah dan ada pendarahan pada tutup insang terkadang juga bahwa ikan yang terinfeksi itu terlihat normal tapi kemudian terjadi kematian mendadak diagnosanya dengan diagnosa level 2 yaitu isolasi dan identifikasi bakteri melalui uji biokimia dan diagnosa level 3 yaitu deteksi gen dengan teknik PCR dapat dilakukan treatment dengan memberikan atau menambahkan baban dotan sebanyak 300 gram per kilogram selama 5 sampai 7 hari untuk penyakit selanjutnya adalah mycobacteriosis disebabkan oleh mycobacterium fortuitum dengan gejala klinis hilang nafsu makan lemah kurus exoptalmia atau mata melotot serta tubuhnya membengkak apabila menginfeksi kulit terdapat bercak-bercak kemerahan dan berkembang menjadi luka sirip ekor dan sirip insang sirip-sirip lainnya itu geripis infeksi lanjut adanya nodul-nodul berwarna putih biasanya di organ kalau sudah dibedah itu akan kelihatan nodulnya kadang-kadang tidak tampak tapi di dalamnya waktu dibedah itu nodulnya banyak sekali jadi organnya sudah rusak sehingga tidak bisa bertahan hidup atau mati dapat didiagnosa dengan diagnosa level 2 yaitu identifikasi uji geogimia dan diagnosa level 3 yaitu deteksi gen dengan teknik PCR dapat di-treatment dengan menambahkan kanamisin sebanyak 0,1 gram per kilogram pakan atau kipahit 1 gram per 1000 liter untuk perendaman selama 3 jam penyakit untuk ikan air tawar selanjutnya adalah pseudomoniasis disebabkan oleh pseudomonas SPP dengan gejala krimis ikan lemah bergerat lambat kemudian pernafasannya cepat di permukaan air warna isan pucat dan tubuh berwarna gelap terdapat bercak-bercak merah pada bagian luar mula-mula rendirnya berlebihan kemudian pendarahan dan sirip serta sirip ekor itu membusuk pendarahan di perut ikan berkembang menjadi geropsi atau pembengkakan dapat didiagnosa dengan level 2 dan level 3 dapat diobati dengan penambahan potasium permanganat sebanyak 500 miligram per 100 liter air dan direndam selama 1 jam untuk penyakit bakteri selanjutnya adalah edward psiliosis disebabkan oleh edward siela tarda dengan gejala klinis menampakkan luka-luka kecil kemudian berkembang menjadi luka bernanah kasus akut akan terdapat luka dan lukanya itu dari kecil dan cepat sekali membesar kemudian perutnya gembung berisi cairan berwarna kekuningan atau kemerahan pendarahan pada anus atau anus masuk ke dalam dan matanya itu tidak pudar tidak berwarna hitam dan tidak berwarna seperti ikan sehat jadi dia lebih lebih pucat dapat didiagnosa dengan uji biokimia diagnosa level 2 dan diagnosa level 3 dengan teknik PCR untuk penanggulangannya dapat menambahkan oksi tetrasiklin 50 mg per kilogram dari berat tubuh diberikan dicampurkan dengan pakan selama 10 hari pemberian pakan berjampur oksi tetrasiklin atau dapat diberikan meniran 5 gram per liter selama 5 jam direndang atau 20 gram per kilogram pakan selanjutnya masih dari Edward Zella tapi kaluri menyebabkan penyakit ISC atau enteric septicemia of catfish biasanya terjadi di budidaya ikan patin dengan gejala klinis lemah hilang naksumakan warna insang pucat matanya menonjol perutnya bengkak ada bintik-bintik merah kemudian berenang ke permukaan dengan kepala mengarah ke atas biasanya sebelum mati ikannya seperti kejang atau berenang berputar-putar terdapat bercak putih pada organ dalam dapat didiagnosa dengan level 2 dan level 3 treatmentnya sampai saat ini hanya pergantian air dan vaksinasi karena belum ada atau belum ada yang mencatat bahan kimia atau bahan herbal yang dapat digunakan untuk mengatasi penyakit ESC ini kemudian ikan-ikan dapat juga terserang virus penyakit viral untuk koi atau ikan-ikan siprinit biasanya dia akan terkena penyakit kahve sudah terkenal sekali ikan-ikan yang terkena adalah siprinit kemudian disebabkan oleh siprinit herpes virus 3 atau CI CHV3 dapat didiagnosa hanya dengan basis molekular atau serologis jadi tidak bisa dengan uji biokimia karena kalau virus ini agak beda tidak bisa ditumbuhkan di media-media yang tidak aseptik dia harus benar-benar media yang sangat yang sangat steril kalau untuk virus ini gijalah klinisnya jika menemukan ikan-ikan siprinit dengan maksu makan menurun gelisah megap-megap kemudian mukusnya diproduksi berlebih insangnya pucat ada white patch atau putih-putih di insangnya akhirnya insangnya rusak membusuk kulitnya melepuk umumnya di ikan koi meskipun ikan mas juga sekarang terseram juga sering diikuti infeksi sekunder karena terdapat luka jadi parasitnya akhirnya atau bakterinya menempel di luka yang diakibatkan oleh virus tersebut kematiannya itu cepat terjadi 24 sampai 48 jam setelah terjangkit KHV penyakit virus selanjutnya adalah ISKNV biasanya ada di ikan-ikan gurame atau infectious splint and kidney necrosis virus gejara klinisnya berada di dasar aquarium nasum makannya berkurang lesu pergerakan operkulannya cepat atau megap-megap kemudian perubahan warna tubuh lebih gelap atau lebih terang ada mata menonjol atau eksoptalmus kematiannya mencapai 100% didiagnosa secara histopatologi dan molekular biologi penyebabnya adalah megalocity virus dan ikan yang terserang biasanya dari cichlid atau gurame untuk ikan-ikan si primit belum pernah terdeteksi virus ini dapat menyerang selanjutnya adalah lymphocytic disease gejalanya ada nodul-nodul seperti tumor jadi kayak kutil matanya menonjol pada kondisi yang parah mengakibatkan perubahan pernafasan dan pola renang dapat didiagnosa secara biopsi histopatologi dan molekuler biologi penyebabnya adalah LDV atau lymphocytic disease virus ikan yang terserang dari keluarga cichlid cichlid itu nila apa lagi ya keluarga nila dan ikan-ikan burami untuk penyakit ini dan virus ini agak sedikit spesial dibanding penyakit penyakit lainnya karena dia biasanya itu indangnya itu sangat spesifik tidak seperti parasit ataupun bakteri yang hampir di semua ikan air tawar bisa kalau virus ini biasanya spesifik untuk KHV hanya di ikan-ikan siprinit untuk SKMP hanya di cichlid dan gurame juga lymphocytic disisit itu disiklit dan gurame karena belum pernah ada ditemukan di keluarga ikan lainnya nah ini semacam KHV tapi yang menyerang adalah siprinit herpes virus dua kalau KHV adalah siprinit herpes virus tiga kalau herpes viral hematopoietic necrosis ini atau goldfish herpes virus itu siprinit herpes virus tipe dua gejalanya adalah lesu diam di dasar insang pucat bercak pada kulit dan hanya menyerang ikan maskoki belum ditemukan di ikan-ikan tawar lainnya selanjutnya adalah cup fox ini sama dengan KHV dan itu tadi apa yang untuk koki tadi ini disebabkan oleh siprinit herpes virus tipe satu yang diserang hanya siprinit dengan gejala klinis penebalan epidermis jadi kulitnya itu tebal kemudian lendirnya berlebihan kemudian muncul kutil-kutil berwarna putih susu hingga abu-abu turunnya nafsu makan bergerak lambat mata menonjol kulit menjadi gelap dan pendarahan pada oper pulum dan perut dapat didiagnosa dengan histopathology molecular biology scanning electron microscopy dan in situ hybrid disease session untuk penyakit selanjutnya adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur kalau jamur ini dapat dilihat secara telanjang secara kacat mata biasanya antara lain penyakitnya adalah episiotic ulcerative syndrome atau disingkat dengan EUS penyebabnya adalah jamur apanomises infadan dapat didiagnosa secara visual dijalannya bintik-bintik merah dari ukuran kecil sampai menjadi borok kemudian terjadi pembekakan di tempat-tempat tertentu atau hanya lokal saja sisiknya menonjol kemudian erosi atau kulitnya itu hilang kulitnya memerah di bawah sisik otot yang terlihat itu ototnya itu sampai terlihat jadi lukanya itu sampai ototnya itu terbuka karena dia sudah menjadi nekrosi di kulit itu dapat di treatment dengan disinfeksi peralatan jadi untuk penyakit-penyakit mikotik ini tidak ada bahan kimia ataupun tanaman obat yang yang mampu ya belum 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 ada orang yang apa namanya menyatakan bahwa obat ini atau tanaman ini itu efektif saya pernah mencoba tapi secara in vitro belum secara in vivo karena untuk melakukan uji in vivo menggunakan mikotik ini agak agak apa ya tricky jadi saya belum berhasil memelihara ikan secara dengan populasi banyak yang terserang penyakit mikotik ini salah satu penyakit mikotik lainnya yang banyak ditemukan ini adalah saprolegniasis biasanya muncul benang-benang halus seperti kapas berwarna putih di kulit di sirip di insan kemudian ada lesi-lesi kulit atau luka berwarna apu-apu kemudian tidak seimbang sisiknya mudah lepas nah nekrosi ini kayak jaringannya itu rusak jadi insan dan siripnya itu jaringan insan dan sirip itu rusak dapat diamati secara visual dengan mengamati HIVA dapat melakukan pengamatan HIVA di bawah mikroskop kemudian dapat diisolasi dan diidentifikasi HIVA dapat juga didiagnosa dengan uji polikronal atau monokronal antibody penyebabnya adalah saprolegnia SPP treatmentnya sama yaitu disinfeksi peralatan untuk penyakit jamur selanjutnya adalah branchiomisis gejala krinisnya ikan bergerak lambat bergelombor dekat inlet pernafasannya terganggu atau megap-megap kemudian jamurnya itu terlihat tumbuh di insang sehingga menyebabkan insangnya itu rusak insangnya sebelum rusak akan berwarna kemerahan dan pada kondisi parah insangnya itu berwarna putih seperti marmer dapat didiagnosa dengan pengamatan mikroskopis serta isolasi dan identifikasi penyebabnya adalah branchiomisis sanguinis dan branchiomisis demigrans untuk branchiomikosis ini dapat di treatment dengan malasin 0,1 mg per liter penyakit selanjutnya untuk mikotik adalah ichthyoponosis dengan gejala yang tampak adalah lesi di organ mirip dengan infeksi mikobakterium terdapat nodul di organ di jantung hati limpa ginjal otak kemudian matanya menonjol kemudian perubahan perilaku karena otaknya sudah rusak dapat didiagnosa dengan pengamatan mikroskopis histopatologi isolasi dan identifikasi dan penyebabnya adalah ichthyoponus hoferi treatment yang bisa dilakukan adalah disinfeksi peralatan kemudian ini adalah penyakit terakhir yaitu penyakit non-infeksius jadi penyakit ini diakibatkan oleh manajemen pakan dan manajemen kualitas air yang kurang bagus salah satunya adalah kekurangan ikan tercekik atau deplesi oksigen gejalanya adalah ada kematian ikan yang masif atau banyak terutama untuk ikan-ikan yang besar ikan-ikan berkumpul di inlet warna ikan pucat edema atau pembekakan pada insang dapat ditanggulangi dengan menambahkan asupan oksigen mengurangi asupan pakan mengurangi populasi ikan dan melakukan kontrol kelimpahan fitoplanton selanjutnya emboligas atau gas bubble disease dapat diamati dari munculnya gelembung di bawah mata atau kulit munculnya gelembung di insang kulit melepuh di area kepala jadi kalau emboligas itu adalah kebalikan dari ini dari ikan kekurangan oksigen jadi dia kelebihan tekanan oksigen oksigen terlalu banyak dapat ditanggulangi dengan pergantian air kemudian pengurangan tumbuhan air dan alga supaya produksi oksigennya menurun dan mengurangi cahaya untuk fotosintesis untuk menurunkan kadar oksigen selanjutnya adalah keracunan amonia gejalanya adalah lemah berenang tak beraturan berhenti makan airnya keruh atau berwarna seperti agak putih seperti susu terlihat makanannya itu sisa banyak produksi lendirnya berlebihan mata dari ikan keruh insangnya pucat dan bengkak dapat ditanggulangi dengan pergantian air atau penambahan air baru mengurangi populasi ikan mengurangi asupan pakan dan menurunkan pH air karena jika pH itu naik maka amonia itu akan semakin toksik atau beracun selanjutnya adalah stres suhu jika suhunya itu fluktuasinya terlalu terlalu tinggi atau suhu terlalu tinggi atau suhu terlalu rendah gejalannya adalah ikan pucat penafasan ikan cepat berenang tidak beraturan nafsu makan menurun penanggulannya adalah melakukan kontrol suhu dengan mengisolasi kolam menggunakan plastik atau menambahkan heater untuk akwarium atau jika suhu terlalu tinggi ditambahkan dengan air baru dengan suhu yang lebih dingin hanya untuk mengontrol suhu saja kemudian ada keracunan nitrit dengan gejala insang berwarna coklat pucat kemudian ikan lemah dan hipoksia jadi kekurangan oksigen kemudian mengakibatkan ikan itu berkumpul di inlet jadi dapat ditanggulangi dengan melakukan pergantian air penambahan garam sebanyak 1 ppt mengurangi populasi menurunkan pemberian pakan dan menurunkan suhu air kemudian selanjutnya adalah pH terlalu rendah dengan gejala hiperaktivity jadi ikan itu terlihat terburu-buru berenangnya kemudian meningkatkan produksi lendir dari ikan dapat ditanggulangi dengan pergantian air secara berkala pengurangan populasi dan ditambahkan kalsium karbonat untuk meningkatkan pH atau letakkan batu bata di dalam kolam nah ini untuk pH tinggi biasanya yang terjadi pada ikan akibat pH tinggi adalah korneanya rusak atau matanya rusak kemudian hipertropi pada insang jadi insangnya itu seperti membengkak itu dapat ditanggulangi dengan penambahan air pengurangan tanaman air dan agar serta menambahkan fosfat buffer nah saya kira seperti itu saja meskipun panjang semoga teman-teman mendapatkan banyak informasi dari paparan yang sudah saya berikan dan semoga teman-teman tidak bosan dan tetap serius mendengarkan atau memperhatikan karena penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan itu biasanya banyak sekali ditemui di pembudidaya demikian mbak terima kasih oh ini maaf saya nyontek ini jadi hp-nya belum diganti hp saya seperti yang disebutkan oleh mbak moderator tadi jika ada pertanyaan silahkan untuk menghubungi nomer saya atau dengan nomer di email saya nanti akan saya berikan jika ada yang bertanya tapi terima kasih mbak saya kembalikan ke mbak moderator salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu nunak sobat sobat bebancakan semua itu tadi pemahaman dari ibu nunak kalau misalkan ada yang bertanya ingin sharing diskusi dan sebagainya sobat bebancakan bisa menekan ini tombol raise hand dulu ya menekan tombol raise hand setelah itu atau bisa juga via chat untuk sobat bebancakan yang menyaksikan di kanal youtube sobat nyuluhan bogor juga bisa bertanya melalui chat admin kami akan me-forward kekuat ke saya dan saya akan membacakannya sobat bebancakan semua yang belum men-subscribe kanal youtube sobat penyuluhan bogor silahkan setelah dari abah bebancakan ini silahkan wampir ke youtube dulu setelah itu baru subscribe like share dan komen dan teman-teman sobat-sobat bebancakan yang sudah berada di kanal youtube jangan lupa untuk subscribe like share dan komen begitu bunuh nak bunuh nak juga ya bunuh nak ya silahkan ini bunuh nak kita langsung aja ini ya ada yang bertanya dari ibu eniyah badriah bunuh nak ibu eniyah badriah ini penyuluh perikanan ciamis mau bertanya bagaimana pengendalian penyakit aromanas hidrofila supaya penyakit tersebut tidak menyerang ikan sebab penyakit tersebut kalau sudah berjangkit susah diobati dan menimbulkan kematian 100% terutama di ikan gurame bunuh nak mau dijawab satu-satu atau langsung ini akan ada dua pertanyaan satu-satu aja mbak ya biar gak lupa ya silahkan bunuh nak jadi memang aeromonas hidrofila ini disebutnya adalah bakteri opportunistik jadi dia selalu ada di lingkungan perairan jadi salah satunya untuk mencegah untuk mencegah ya kalau sudah terlanjur sakit itu salah satunya atau cara tercepatnya untuk menyembuhkan adalah dengan antibiotik tapi kita lebih baik mencegah daripada mengobati karena antibiotik itu kan sudah sangat terbatas penggunaannya sekarang ini di budidaya jadi sebaiknya pembudidaya itu melakukan pengelolaan lingkungan atau air dari ikan itu dari kolam budidayanya jadi supaya si aeromonas hidrofila itu tidak bisa atau meskipun ada di dalam kolam dia tidak bisa mengakibatkan sakit karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi penyakit itu ada karena jika media budidaya itu tidak stabil atau sehingga mengakibatkan ikan itu stres dan pada saat ikan itu stres akan menurunkan respon imun dari ikan sehingga aeromonas itu lebih suka menyerang ikan-ikan yang lemah kemudian bisa juga dengan menggunakan vaksinasi kalau untuk aeromonas hidrofila sendiri itu sudah ada vaksinnya sudah diproduksi di pasaran saya lupa nama pasarannya itu apa ya paprivak aero atau apa kalau tidak salah ada di pasaran untuk vaksin aeromonas hidrofila vaksin tersebut dihasilkan oleh balai kami tapi sudah dikomersialisasikan jadi kita tidak bisa menyediakan vaksin lagi tapi sudah dilepas ke pasaran jadi bapak atau ibu bisa mencari di pasaran kalau tidak salah nama pasarannya adalah caprivak aero itu adalah vaksin aeromonas hidrofila diproduksi oleh caprivarmindo kalau tidak salah selain itu bisa menambahkan imunostimulan seperti vitamin C atau kalau untuk herbal itu bisa menambahkan kipahit kemudian bawang putih karena dia punya aktivitas imunostimulan yang tinggi kira-kira seperti itu untuk aeromonas hidrofila gitu sepertinya sudah jelas sekali ya caranya ternyata ada tiga dari pengelolaan lingkungan vaksinasi juga menambah imunostimulan vitamin C dan lain-lain nah ini kita lanjut lagi nih bu ke penanya selanjutnya dari Bapak Kresno Aji Suhandono Kalimantan Selatan pencegah iya jauh sekali dari Kalimantan iya jauh sekali ya Bu dari Kalimantan Selatan pertanyaan Bapak ini pencegah lebih baik daripada mengobati yang mau saya tanyakan perlakuan apa yang dilakukan terhadap media pemeliharaan kolam terpal atau semen sebelum ditebar bibit ikan agar terhindar dari penyakit apakah perlu diberikan obat-obatan sebelum ditebar untuk kolam biasanya perlunya itu disinfeksi untuk mematikan sisa-sisa kalau dulu itu kolam biasanya sebelum digunakan lagi kan dulunya pernah digunakan untuk budidaya jadi sebelum diisi air baru alangkah baiknya disinfeksi terlebih dahulu seperti itu kemudian dilakukan penambahan biasanya dikaporit supaya nanti selain untuk membunuh sisa-sisa organisme yang dari sisa budidaya terdahulu juga dapat menstabilkan PH-nya jadi memang perlu Pak tapi untuk obat saya kira tidak perlu diberikan untuk obat obat itu obat itu diberikan jika sudah ada kasus kasus penyakit karena mencegah lebih baik daripada mengubah seperti itu Pak jadi treatment di kolam itu bukan dengan antibiotik jangan tapi dengan disinfeksi kolamnya seperti itu Pak moga-moga Bapak Resno Aji sudah mendapatkan jawabannya begitu ya Bapak Resno Aji jadi bukan diobatin gitu ya Bu ya iya betul tapi disinfeksi kolamnya nah ini sobat babanca kan yang ada di sini bisa menekan tombol raise hand yang mau bertanya ini sepertinya ada pertanyaan lagi ini Bu yang masuk dari Bapak Kikim AH ini Bapak Kikim AH ini dari mana ya Pak bisa di chat lagi Pak pertanyaannya itu untuk mengobati ikan yang terserang di kolam yang agak besar hal efektif apa untuk mengobatinya dalam pemberian pakan lewat pakan sudah tidak nafsu makan ikannya apakah perendaman bisa dan efektif oh iya dari Ciamis Bu katanya silahkan Bu Nunak ini kalau sudah ikan gak mau makan ini yang agak susah ya untuk kolam-kolam besar biasanya nih biasanya kalau kami itu akan di karantina ikan-ikan sakitnya di karantina di karantinakan sementara jadi ke tempat yang lebih kecil jadi tidak sebesar kalau kolam kan ukurannya besar jadi ini ikan diambil atau ditempatkan yang lebih kecil atau disurutkan airnya supaya untuk memudahkan meskipun tidak sampai habis jika ikan-ikan yang sakit itu masih bisa dipisahkan dari ikan-ikan yang sehat jadi diambil ikan-ikan yang sakit saja jika masih bisa dipisahkan kemudian baru dilakukan pengobatan dengan cara perendaman seperti itu baik dengan antibiotik bahan kimia ataupun dengan tanaman-tanaman atau obat-obat alami kalau terlalu besar kolamnya akan ini ya peraisi jadi terlalu mahal karena volume airnya besar jadi harus disurutkan atau dipindahkan atau dikarantina seperti itu Pak Kikim moga-moga ciamis aman ya Pak mudah-mudahan ciamis aman ya Pak Kikim kata Bu Nunak jadi tidak ada ikan yang sakit dan tidak mau makan gitu ya Bu betul terima kasih Ibu katanya kata Pak Kikim sama-sama berarti sudah puas dengan jawaban Bu Nunak nih selanjutnya mungkin ada sobat beban cakan yang masih ingin bertanya atau berdiskusi kita sharing aja apakah ada kejadian misalnya wabah penyakit seperti itu ya Bu iya wabah penyakit atau sekarang nih kan musim penghujan jadi penyakit apa yang biasa muncul biasanya seperti itu kan ya Bu di ikan budidaya konsumsi atau di ikan hias kan pasti beda penyakit-penyakitnya gitu sobat pembacakan dari Youtube sobat penyuluhan Bogor apakah ada pertanyaan Bapak admin gimana Bu Nunak kalau misalkan kayak tadi Bu Nunak musim penghujan kayak gini biasanya penyakit apa sih yang sering muncul di budidaya ikan konsumsi ataupun ikan hias dan cara mencegahnya bagaimana sih sebelum terjadinya penyakit tersebut kalau untuk musim hujan ini kan biasanya pancarobah itu di ikan-ikan yang ada di kolam itu biasanya terserangnya itu kalau ikan gurame biasanya terkena mikobakterium kalau ikan mas atau ikan lele biasanya dia terkena aeromonas hidrovila sebelum penyakit itu datang kami sarankan ikan itu divaksin terlebih dahulu jadi sebelum musim pancarobah sudah dilakukan vaksinasi atau ditambahkan imunostimulan untuk menghadapi musim pancarobah seperti kalau anak-anak ya kalau anak-anak itu kan gampang sakit batuk pilet ya jadi sebelum iya jadi sebelum musim penghujan datang biasanya kita kalau ibu-ibu itu biasanya anaknya diminumin yang purkumin yang vitamin C atau apa sama ikan juga seperti itu jadi sebelum musim penyakit itu datang di musim-musim tertentu teman-teman sobat-bapancakan pasti sudah hafal ini oh ini bulan-bulan sekian itu biasanya muncul muncul wabah itu biasanya memang sudah terjadwal ya bulan-bulannya itu kecuali ada penyakit baru yang kita belum tahu sama sekali seperti wabah TILV itu sempat itu karena baru kita belum tahu belum tahu ritmenya dia muncul di bulan di bulan apa di musim seperti apa itu kita belum siap itu sempat menghancurkan bulidaya nila dan gulami itu TILV tapi untuk penyakit-penyakit yang sudah ada seperti yang sudah saya sebutkan tadi itu biasanya teman-teman pemudidaya itu sudah hafal bulannya kalau sudah mau musim masuk musim ini itu akan ada rentan terserang penyakit ini jadi sebelumnya paling tidak itu satu bulan sebelumnya itu sudah ikan itu disiapkan kondisinya jadi nanti pada saat musim penyakit itu kondisi ikan itu sudah prima jadi musim penyakit itu datang ikan tidak akan mengalami sakit apapun jadi sehat-sehat saja sampai panen seperti itu nah kalau kalau apa namanya penyakit-penyakit baru itu memang kita belum bisa ya karena belum tahu polanya kayak covid nih wah rame sampai disuruh pakai masker tapi setelah tahu setelah tahu polanya belakang-belakang karena ini kan agak agak kendur tuh karena sudah tahu oh kalau ini gejalanya berarti saya harus begini kalau dulu kan nggak tahu sama sekali sama di ikan juga sama tapi tetap kita harus menjaga protokol kesehatan ya Bu Nunak betul nah ini ada masuk lagi pertanyaan Bu Nunak ada dari sobat bebancakan yang bernama Pak Yoga Yonut betul nggak ini saya bilangnya ya Pak Yoga Yonut izin bertanya kalau penyakit kuning dileleh itu bagaimana pengobatan dan pencegahannya indikasinya semua dagingnya kuning dan empedunya pecah terima kasih gitu Bu Nunak oh baik kalau tidak salah itu namanya penyakit jaunis kalau nggak salah jadi dia itu penyakit akibat apa namanya bukan infeksi jadi bukan penyakit infeksi jadi penyakit non-infeksius non-infeksius itu biasanya dapat dicegahnya itu dengan pengelolaan lingkungan air kemudian apa manajemen pakan yang baik suhunya dijaga pH-nya dijaga nitratnya dijaga gitu jadi karena dia bukan patogen ya dia bukan patogen jadi pakannya harus diberikan manajemen pakannya itu harus diberikan secara bagus pakannya itu kualitasnya bagus kemudian timing pemberian pakannya juga diperhatikan dapat juga ditambahkan vitamin untuk menambah sistem kekebalan atau tanaman-tanaman obat yang memang imunostimulan dan diganti airnya lebih sering pak karena dia itu biasanya dikasih makannya itu kurang higienis penyebabnya biasanya manajemen pakannya pakan penyakit jauh dis ini jadi jauh dis ini manajemen pakan gitu ya bu ya ternyata pak yoga ini bertanyanya melalui youtube bu jadi melalui youtube ini juga ada nih sobat pebancakan yang melalui youtube bertanya juga nih bu pak adi muhammad izin bertanya min apakah untuk penyakit jenis virus seperti megalocity virus sudah adakah obatnya kira-kira teknik pengobatannya yang bagus untuk penyakit ini lebih baik direndam atau oral terima kasih megalocity virus bu bagus ini bagus ini virus-virus virus di ikan sama saja seperti di virus manusia jadi dia virus itu kalau bakteri itu disebut material biologi karena dia bisa apa namanya punya asupan makanan dan lain sebagainya jadi butuh gula untuk makan butuh butuh suhu tertentu untuk berkembang dia nah virus ini memang sangat unik jadi dia kalau disebut heo kalau disebut makhluk hidup dia tidak punya pernafasan dia tidak butuh makan kalau disebut makhluk mati dia bisa berkembang dia jadi virus ini memang memang sangat spesial dan sampai sekarang selain vaksinasi belum ada obat yang efektif untuk virus seperti di manusia juga jadi kalau kita pilek itu yang diberikan obat-obat pilek itu sebetulnya bukan mengobati pileknya tapi menurunkan efeknya jadi penurun panasnya atau peredapat batuknya pengencer dahaknya jadi bukan untuk membunuh virusnya jadi sama di ikan kalau sudah terkena penyakit virus terutama tadi yang ditanyakan adalah ISKNP salah satunya atau satu-satunya cara adalah pemberian imunostimulan gitu pak atau vaksinasi kebetulan untuk vaksinasi sendiri di virus itu belum ada belum ada yang produksi meskipun sudah ada vaksinnya karena harga untuk vaksin virus produksi vaksin virus itu agak mahal jadi jika ikan yang diperihara itu tidak nilai ekonomisnya tidak tinggi itu saya rasa nanti pembeli daya akan keberatan karena untuk memproduksi virus sendiri itu memang biayanya cukup mahal kalau dibandingkan dengan bakteri jadi vaksinnya belum ada belum diproduksi meskipun sudah ada dan ditemukan tapi belum diproduksi jadi salah satunya hanya pemberian imunostimulan dan pengelolaan kualitas air supaya menjaga bahwa lingkungan itu tidak tidak terjadi fluktuasi yang cukup mengejutkan ikan dan ikan itu tidak mengalami stres sehingga dapat menurunkan resiko ikan terkena penyakit baik bakteri ataupun virus begitu kira-kira mbak gitu ya Pak Adi Muhammad mudah-mudahan jelas ya Pak Adi ya karena Pak Adi ini menyimaknya lewat Youtube juga nih bu ada penanya lagi dari Youtube nih Youtube responnya ini ya sangat responsif nih sepertinya nih dari Youtube atas nama Bapak M Kurniawan Wahyu Firdaus dari DKI Jakarta saya ingin menanyakan bagaimana cara melepaskan jenis parasit cacing yang berada di ikan bawal bintang dan ikan kerapu dan bagaimana cara pengobatan atau penyembuhannya gitu pun Nenak oh ini berarti ikan air laut yang kalau di ikan air laut aduh apa ya kira-kira parasitnya ya cacing kali ya cacing ini cacing katanya bu cacing biasanya itu kalau metode paling mudahnya adalah menggunakan garam metode paling mudah itu karena dia dia akan seperti apa ya kan cacing itu dia sistem ininya dari osmoregulasi ya jadi dia itu kalau diberikan garam akan rontok dengan sendirinya gitu berarti dipisahkan dulu gitu ya bu ya dipisahkan maksudnya ikan yang terkena cacing dipisahkan betul kemudian direndam menggunakan garam atau bisa dengan daun daun pepaya pak untuk biar dia itu copot dari inangnya nanti kalau sudah copot semua ataupun kalau sudah berkurang dipindahkan jangan direndam disitu sampai hilang semua jadi cacing kalau sudah berkurang kalau cacingnya sudah berkurang jumlah cacing yang menempel di ikan ikan segera pindahkan di air baru jadi cacing yang tadinya menempel itu tertinggal di airnya kemudian diberikan di treatment lagi sampai berkurang lagi kemudian diganti lagi airnya supaya cacingnya yang rontok itu tidak balik menempel lagi itu lepas sendiri ya bu lepas sendiri mbak iya biasanya di garam atau di pepaya biasanya kalau kami pakenya daun pepaya iya tapi kalau di ikan air laut saya belum pernah coba saya kira sama saja dengan ikan air tawar karena cacingnya sama-sama bentuknya maksudnya cacingnya sama menempel cara menempelnya juga sama saya kira sama saja dengan ikan-ikan air tawar kalau di ikan air tawar kita seperti itu cara treatmentnya baik Bapak M. Kuniawan kalau misalkan masih ada lanjutan pertanyaannya bisa ditanyakan lagi melalui YouTube melalui chat YouTube ada lagi nih bu melalui YouTube juga penanyaannya namanya atas nama Mbak Kali ya ini Trisiani Lisa Dona izin bertanya bagaimana cara mencegah kematian masal ikan patin di kolam tanah pada musim hujan patin nih bu Mbak Dona ini kalau patin biasanya yang menyerang sampai parah itu adalah akibat penyakit bakteri ESC atau enteric septicemia itu tadi penyebabnya adalah Edward Siela Iktaluri seperti yang sudah saya paparkan tadi ada belum ada atau belum ada yang melaporkan bahwa penyakit ini bisa diatasi dengan antibiotik dan obat-obat dan herbal jadi belum ada yang mencoba karena memang Edward Siela Iktaluri ini biasanya hanya menyerang pada ikan patin gitu jadi mungkin sebaiknya dilakukan pencegahan ya dilakukan pencegahan karena takutnya kalau diberikan antibiotik kita tidak tahu bahwa dia itu ampuh atau tidak itu justru malah akan mengakibatkan resistensi dari si bakterinya jadi semakin susah diobati seperti itu jadi karena vaksinnya sendiri juga belum ada mungkin sudah diproduksi di luaran saya kurang tahu ini kalau vaksin Edward Siela Iktaluri ini harusnya sudah ada sih di luaran untuk khusus vaksin Edward Siela Iktaluri jadi kalau sudah pernah tahu ada vaksin Edward Siela Iktaluri akan sangat bagus bahwa kalau ikan itu divaksinasi terlebih dahulu karena sampai saat ini laporan atau penggunaan antibiotik masih belum disarankan untuk penyakit ini jadi salah satunya adalah manajemen pakan manajemen air dan vaksinasi kemudian juga bisa lewat pemberian imunostimulan jadi semuanya adalah pencegahan belum ada pengobatan untuk 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 penyakit ini untuk penyakit enteric septicemia ini moga-moga nanti saya menemukan ya Mbak Dona ya jika saya menemukan cara pengobatannya akan saya informasikan lagi sampai saat ini saya belum menemukan ini Mbak mudah-mudahan ketemu ya Bu ya ini jadi sebenarnya pada umumnya sama ya Bu jadi manajemen pakan manajemen air gitu ya terus mencegahnya dengan vaksin dengan imunostimulan ya betul jadi hampir rata-rata umumnya seperti itu untuk pencegahan penyakit ikan hampir sama supaya dia terjadi balancing antara ikannya lingkungannya dan patogennya jadi meskipun patogennya jumlahnya itu banyak di perairan dia tidak bisa menyerang ikan atau tidak bisa membuat ikan sakit karena ikan itu sudah punya sistem imun yang baik gitu jika kita memelihara apa namanya media budidaya atau airnya ikan tidak akan mudah stres jadi respon imunnya bagus jadi dia bisa melawan patogen itu sendiri tanpa kita obati seperti itu imun dari ikannya tersebut ya Bu ya betul ya kalau ikannya stres sama aja sih kayak manusia ya Bu ya stres juga bisa gak mau sakit kita betul stres sedikit pilek batu kan gitu biasanya ini ternyata ada Pak Kikim ini masih ada pertanyaan nih Bu oh iya jadi Pak Kikim AH ini masih ada pertanyaan untuk mengetahui withdrawal time setiap obat dari mana ya atau dari kemasan obatnya itu sendiri sudah ada dari mana itu Bu katanya oh iya ini sebetulnya kalau dari kemasan obatnya sudah ada bisa berarti dia sudah melakukan atau menghitung withdrawal time nya sendiri jadi penggunaan obat itu harus obat yang sudah terdaftar jadi jangan pakai obat yang abal-abal karena obat yang abal-abal itu biasanya tidak mencantumkan withdrawal time ini bahaya ini kalau withdrawal time tidak diikuti gitu Pak jadi mohon menggunakan obat-obat yang sudah terregistrasi karena kalau obat terregistrasi pasti sudah dicoba withdrawal time nya itu jadi harus di withdrawal time yang sudah ada di leaflet obat biasanya kalau beli obat di warung contohnya obat piler kan diminum sehari tiga kali sehari tiga kali itu bukan jam 6 pagi jam 8 pagi jam 9 pagi bukan begitu jadi 24 dibagi 3 per 8 jam berarti kalau diminum sehari 4 kali berarti 24 dibagi 4 gitu Pak cara menghitung withdrawal time nya itu jadi sama bagiannya gitu ya Bu ya betul per 8 jam per 6 jam atau per 3 jam atau per 4 jam itu biasanya kalau obat-obat sudah terdaftar itu sudah ada di keterangannya nah kalau obat-obat yang belum terdaftar ini yang bahaya karena kita tidak tahu dia itu obatnya dari mana kemudian apakah sudah dihitung withdrawal time oleh produsennya bahaya itu Pak ya kira-kira seperti itu Pak Kikim ya gitu ya Pak Kikim ya jadi harus pakai obat yang terregistrasi jangan pakai obat yang abal-abal kata Bu Nunak ternyata masih ada Bu yang bertanya dari mana ini dari Pak Eko Apriyansyah SPI Pak Eko ini dari mana ya Pak penyuluh perikanan kah daripada Pak pertanyaannya gini Bu cara pencegahan penyakit moncong putih pada lele gitu Bu katanya Bu oh ya 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 moncong putih itu pencegahannya sama kalau pencegahan hampir sama semua ya manajemen bakan kemudian manajemen lingkungan pemberian imunostimulan kemudian vaksinasi itu kalau pencegahannya hampir sama semua tapi moncong putih ini biasanya dari bakteri jenis kolumnaris bakteri jadi flavobacterium kolumnare kita menyebutnya dulu disebut fleksi bakter ini jadi dia itu pada saat menyerang itu menyerangnya biasanya di mulut sama di insang seperti itu takah Pak ininya gejalannya apa namanya yang terjadi di lele itu rata-rata disebabkan oleh flavobacterium kolumnaris jika sudah terjadi bisa diobati dengan antibiotik seperti yang sudah saya paparkan tadi ya harus diikuti antibiotiknya itu apa namanya maksudnya aplikasinya itu harus sesuai dengan petunjuk supaya tidak menimbulkan resistensi atau resistensi bakteri atau residu di ikan itu tidak 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 sampai membahayakan manusia seperti itu untuk pencegahan hampir sama sama aja mbak seperti sama aja ya bu sama aja kalau pencegahan ya manajemen pakan pengelolaan air imunostimular vaksinasi nah kebetulan untuk loncong putih ini vaksinnya sudah ada sepertinya tapi dia tahu kalau di pasaran namanya apa saya kurang tahu tapi sudah ada ini untuk fleksi bakter atau flavobacterium kolumnare bisa dicari di toko-toko perikanan mungkin ada mungkin nah itu pak Eko sudah ada ternyata vaksinnya apa bisa dicari di toko-toko ya gitu ya bu ya sudah beredar di pasaran ya bu ya harusnya sudah ini sudah lama ini mbak soalnya mbak sudah lama iya oh ada balasan lagi nih bu dari pak kikim ternyata membalas lagi nih bu katanya siap jadi di kemasan ada obat yang sudah yang sudah terdaftar gunakanlah obat terdaftar gitu kata pak kikim betul pak betul betul yang kalau belum didaftar nanti gak lulus pak kan kalau syaratnya lulus itu daftar dulu kita lanjut lagi ya bununak ya masih ada pertanyaan lagi ini dari sobat baban cakan yang di youtube atas nama ini bapak atau ibu oh ibu ibu atas nama ibu Kartika Anzani dari DKI Jakarta izin bertanya apakah ada jenis penyakit atau jenis parasit yang terdapat pada lobster air tawar ada gak sih bu lobster ya aduh lobster air tawar lobster ini sama karena lobster air tawar ini tergolong baru komoditas baru dibudidayakan ya sebetulnya ya apa ya parasitnya ya saya belum pernah lihat kalau lobster itu ada parasit yang menyerang ya untuk lobster ini karena dia kulitnya itu kan tertutup cangkang yang keras ya biasanya untuk parasit-parasit itu menempel di kulit-kulit yang lembek-lembek seperti itu jadi kalau lebih cepat menyerang ya bu ya iya sepertinya saya belum pernah tahu ini bu untuk lobster ini mungkin saya harus cari lagi nih untuk lobster belum pernah belum pernah mendengar ada lobster yang terkena parasit bu belum pernah saya iya jadi kata bu Nunak sendiri belum pernah mendengar gitu ya bu Kartika Anzani dari DKI Jakarta ini kita lanjut lagi ya bu ya ke penanyaan selanjutnya ini masih dari youtube sobat penyuluhan Bogor atas nama Faris Nabila channel Hendra Jaya lukan buleleng Bali oke atas nama Hendra Jaya bu penyuluh perikanan dari buleleng Bali izin bertanya apakah ada hubungan antara suhu rendah pada air kolam dengan penyakit jamur pada ikan hubungannya ada enggak bu suhu rendah pada air kolam dengan penyakit jamur pada ikan nah ini juga pertanyaan bagus ini mbak bagus ini karena untuk suhu sendiri suhu rendah dan suhu tinggi itu ada hubungannya dengan respon imun dari ikan jadi suhu-suhu aman untuk ikan itu kan ada range-nya ya seperti juga manusia kalau suhunya terlalu dingin bisa cepat terserang pilek kalau suhu terlalu panas bisa mungkin gatal-gatal seperti itu di ikan juga sama jadi bukan hanya jamur nantinya yang muncul bisa jadi parasit lain atau bakteri juga muncul bahkan virus juga bisa muncul jika suhunya terlalu rendah jadi memang ada hubungannya tapi tidak hanya jamur saja itu jadi penyakit-penyakit lain itu juga bisa menyerang pada suhu-suhu yang ekstrim atau tidak atau melewati rentang suhu nyaman dari ikan kira-kira seperti itu Pak Hendra Jaya iya gitu ya Pak Hendra Jaya bukan cuma suhu rendah tapi suhu ekstrim gitu ya Bu Nak ini mudah-mudahan Pak Hendra Jaya sudah jelas kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya ternyata masih ada beberapa pertanyaan nih Bu dari kita lanjut oh kita kembali lagi ke ruangan Zoom kita kembali ke ruangan Zoom yang bertanya Ibu Rosnila dari Pandeglang ini penyuluh perikanan Bu izin bertanya media air di kolam terpal yang tinggi nitrit biasanya disebabkan atau dipicu oleh apa dan bagaimana cara mengatasinya terima kasih begitu Bu Nunak oke nitrit itu biasanya dipicu oleh manajemen pakan yang kurang baik dan manajemen lingkungan yang yang tidak baik juga jadi biasanya jadi biasanya di sisa-sisa atau dari kotoran dari ini dari ikannya yang tidak yang apa namanya yang yang tidak bersih gitu jadi kolamnya itu kalau apa ya mungkin habis apa kotoran ikannya itu tidak dibersihkan jadi terlalu banyak kotoran ikan menumpuk di dasar kolam mungkin akibat dari pemberian pakan yang berlebihan untuk ikan-ikan tertentu itu kan kalau dikasih makan berapapun tetap dimakan ada yang seperti itu kan jadi begitu apa pakannya dimakan dalam jumlah yang banyak kemudian metabolismenya cepat jadi dia itu diolah di dalam tubuh ikan kemudian dia mengeluarkan fesis atau kotoran dan menumpuk di dasar kolam jika pengelolaannya tidak bagus untuk lingkungan perairannya akan menyebabkan jumlah nitrit akibat kotoran itu itu terlalu banyak jadi tidak bisa diterima oleh kolam itu tidak bisa di apa ini lagi tidak bisa diolah oleh kolam itu jadi kalau seumpamanya jumlahnya itu sedikit kolam itu akan punya bakteri di situ untuk menguraikan nitrit itu kan ada tapi jika jumlahnya terlalu banyak itu dia tidak bisa atau tidak sanggup menguraikan lagi jadi untuk kolam-kolam dengan nitrit tinggi untuk pencegahannya atau penanggulangannya jika dengan dengan apa bakteri penambahan bakteri itu disarankan menggunakan bakteri nitrobakter jadi dia bisa mengubah nitrit menjadi nitrat jadi tidak terlalu apa namanya tidak terlalu beracun lagi tapi lebih bagus jika pengelolaan manajemen pakannya itu diperbaiki kalau untuk nitrit itu Bu Rasmillah iya jelas banget tuh Bu Nunak penjelasan dari Bu Nunak manajemen pakan dan lingkungan yang tidak baik penumpukan pakan atau penumpukan kotoran dari ikan menyebabkan tingginya nitrit penjagaannya juga sudah jelas mudah-mudahan jelas ya Bu Rasmillah karena Bu Rasmillah ada di ruang Zoom jadi bisa aktif chat lanjut lagi ya Bu Nunak kita masuk ke penanya dari Youtube Bu Nunak ini dari Pak Malik Jember mau tanya Bu kalau kolam ikan lele dengan biovlog kiat mempertahankan pH airnya bagaimana gitu Bu silakan Bu Nunak iya pH kalau kami pH itu biasanya dipertahankannya itu dengan penambahan ketapang biasanya tapi untuk kolam biovlog itu kan berarti pHnya dari bakterinya itu sendiri ya kalau kalau vlog itu mungkin bisa kalau vlog itu jadi gini untuk bakteri sendi untuk kolam-kolam biovlog itu sebetulnya yang sangat dibutuhkan itu adalah jumlah oksigen yang sangat tinggi oleh karena itu ada kayak apa namanya ini tambahan jadi biaya tambahan untuk mengadakan oksigennya itu jika keperluan dari bakteri itu sudah tercukupi kemungkinan tidak akan terjadi goncangan yang lingkungan yang sangat yang sangat tajam jadi fluktuasinya tidak akan tidak akan apa naik turun secara secara drastis gitu tapi bisa bisa dicoba dengan penambahan daun ketapang itu tadi Pak untuk mempertahankan pH jadi ketapang itu tidak menaikkan atau menurunkan pH namun hanya menstabilkan pH air supaya dia tidak fluktuasinya tidak terlalu tinggi mungkin bisa dicoba Pak untuk apa namanya menstabilkan pH di kolam-kolam bioflok penambahan daun ketapang tersebut Pak Malik ya di Jember Pak Malik dari Jember ya betul jadi gitu Pak Malik menambahkan daun ketapang gitu ya bukan untuk menaikkan atau menurunkan pH tapi menstabilkan pH-nya ada lagi nih Bu pertanyaan ada lagi tidak ya pertanyaannya ini takutnya saya kelewat dari sobat bebancakan yang di zoom meeting atau sobat bebancakan dari youtube saya sisir lagi ini bunenak ya takutnya saya ada yang terlewat sepertinya sudah 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 semua ini pertanyaan saya bacakan baik dari zoom meeting ataupun dari youtube atau sobat bebancakan disini ada yang mau raise hand langsung bertanya kepada bunenak dipersilahkan karena dari tadi bunenak kita cuma membacakan pertanyaan via chat dan ini ya bu ya gak ada yang langsung raise hand mungkin malu-malu sobat bebancakannya kenapa jangan lupa untuk sobat bebancakan juga mengisi data hadir sudah di-share dengan oleh admin dari sobat bebancakan diisi data hadirnya yang di kanal youtube juga bisa mengisi data hadirnya oh burus milah jawab lagi bu katanya jelas terima kasih gimana sobat bebancakan apakah masih ada yang penasaran ingin bertanya ingin sharing diskusi atau lain sebagainya tentang diagnosa dan penyakit ikan apakah sudah jelas semua sudah jelas ya kayaknya sudah jelas nih bunenak iya alhamdulillah saya harap jelas beneran bukan karena ngantuk ini mbak iya karena emang cuacanya sendu-sendu nyas gitu ya bunenak kalau di bogor ini sendu-sendu nyas nih bunenak gak tahu kalau di tempat yang lainnya betul iya betul memang lagi enak banget ini untuk apa namanya gogoleran ngopi makan pisang goreng aduh enak banget oh iya ternyata ada satu bu yang rest hand atas nama Pak Sigit Yupurwo Atwi silahkan Pak Sigit ada yang mau di sharing atau ditanyakan silahkan Pak Sigit terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat bertemu bunenak dengan orang tulungagung oh iya waduh kayaknya saya ketemu ini Mas Sigit ya oh iya Bu silahkan Pak ini Bu akhir-akhir ini banyak kakus di tulungagung itu terutama kemarin ketika bulan Juli Agustus September itu waktu itu cuaca agak ekstrim terus sering terjadi hujan malam nah itu banyak sekali kejadian ikan stres sampai kematian ikan ini sebenarnya seperti apa sih Bu pengaruh air hujan pada malam hari itu ketika akhir-akhir ini sampai menimbulkan banyak kematian ikan Bu saya kira itu Bu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Sigit sudah langsung bertanya kepada Bu Nunak Bu Nunak bagaimana nih pengaruh air hujan malam hari apakah hanya malam hari aja nih Bu Nunak jadi kalau siang harinya nggak pengaruh gitu ya silahkan silahkan Bu Nunak Pak Sigit ini termasuk senior saya ini Pak Masya Allah reunian ya Bu ada agak malu-malu kucing ini ngejawab jawab pertanyaan Pak Sigit ini jadi sebetulnya kalau hujan itu sebetulnya bukan hanya malam hari aja Pak ya yang menyebabkan penyakit biasanya tapi kebetulan rata-rata ini kalau musim penghujan baru mulai itu kan hujannya memang dari malam sampai pagi maksudnya waktu turunnya hujan biasanya itu dari malam sampai pagi siang panas malam nanti dingin dan hujan nanti seterusnya seperti itu jadi sebetulnya bukan hanya hujan di malam hari yang mengakibatkan sakitnya tapi air hujannya sendiri gitu jadi air hujan itu biasanya itu menurunkan pH dari air dari air kolam oleh karena itu kan ada penyakit non-infeksius itu tadi Pak salah satunya akibat dari pH rendah atau pH tinggi jadi kalau air hujannya itu mengakibatkan turunnya pH itu ya dia sakitnya itu gara-gara bukan infeksi tapi apa namanya turunnya pH namun kalau sudah air itu pH-nya rendah atau turun kan sudah tidak nyaman lagi nah itu secondary infection atau infeksi kedua bisa jadi patogen itu masuk jadi awalnya dia sakit bukan karena infeksi tapi karena pengelolaan akibat dari turunnya pH itu tidak dilakukan maka kemudian masuklah patogen atau penyebab penyakit jadi double akhirnya menyebabkan kematian yang cukup tinggi dari ikan jadi kalau saya sarankan itu pengelolaan awalnya adalah jangan sampai ada patogen yang masuk jadi jika musim-musim seperti itu kan para pembudidaya sudah tahu ini oh musim seperti ini pancaroba biasanya nanti hujan turun itu di malam hari itu di pagi harinya seperti yang sudah dijelaskan tadi penambahan air dan lain sebagainya jadi dikelola airnya supaya patogen itu tidak punya kesempatan untuk menyerang ikan ngoten kinten-kinten Pak Sigit begitu Pak Sigit Pak Sigit masih ada Pak Sigitnya masih ada Pak Sigitnya mute iya di unmute dulu Pak silahkan Pak Sigit di unmute dulu ya oh iya ini Bu Luna mohon maaf akhir-akhir ini saya mengukur pH air hujan itu ternyata malah tidak asem air hujan itu pH-nya sekarang malah di atas 8 oh iya berarti karena pH basah ya Pak ya iya iya jadi intinya pengelolaan airnya aja Pak jadi setelah hujan jangan jangan sampai pH-nya terlalu tinggi itu dalam rentang waktu yang cukup lama karena kalau sudah dalam kondisi pH yang tidak netral untuk ikan itu kan ikan jadi stres juga ya Pak ya kalau sudah stres ya patogen gampang masuk jadi kita itu berusaha berusaha menjaga supaya patogen itu tidak masuk gitu sebetulnya kuncinya di budidaya seperti itu Pak iya luar biasa informasinya dari Pak Sigit ini iya ternyata malah basah ya Bu ya bukan asam jadi beberapa nyantai Bu ini informasi untuk air hujan beberapa kali saya pengukuran itu memang basah ya di atas 8 kemudian kalau oksigen sebenarnya tinggi sekali tapi yang yang mungkin menjadi TDS rendah sekali padahal rata-rata TDS di kolam juga tinggi kemudian juga salah satu yang mungkin menjadi pemicu suhu air hujan suhu air hujan itu ada beberapa kali pengukuran itu ada yang 20 bahkan di bawah 20 oh ya jadi iya iya jadi memang memang kalau sudah suhu ataupun kondisi lingkungan sudah tidak nyaman untuk ikan memang gampang sekali penyakitnya itu datang jadi bukan hanya dari lingkungannya sendiri sudah lingkungannya menyebabkan dia dia bekerja keras ya secara metabolisme ditambah lagi nanti kalau dia sudah energinya habis untuk metabolisme mempertahankan dia supaya tetap hidup di lingkungan yang ekstrim ketika datang penyakit dia tidak bisa tidak bisa untuk untuk merespon lagi jadi ya tambah apa namanya penyebabnya nambah tadi dari non-infeksius jadi ditambah infeksius terima kasih ini Pak Sigit informasinya ini PH-nya tinggi suhunya yang rendah ya Pak Sigit betul suhu rendah sekali sama TDS juga rendah tapi rata-rata kan di media budidaya biasanya ketika sudah TDS-nya tinggi padahal tinggi-nya sangat rendah jadi perbedaan perbedaan dari mungkin dari suhu dari TDS sama betul betul ya itu yang yang ketika ini kira-kira air hujan itu penguruhnya di situ iya kalau seumpamanya di kayak bikin inkubator gitu mungkin nggak Pak Sigit di kolam kayak dipasang terpal di atasnya iya Bu gimana maaf semacam inkubator Pak Sigit jadi bikin kayak terpal plastik gitu ya di atas kolam kan ada beberapa pembudidaya yang menerapkan sistem itu gitu memungkinkan nggak kalau inkubator ya apa ya ya bisa saja Bu cuma selama ini mungkin yang kita lakukan ya memperbaiki bahan baku mutu air yang masuk kemudian juga lebih apa ya manajemen air setelah hujan itu yang paling penting betul 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 jadi dijaga dijaga mungkin ditambahkan air apa namanya air sumur atau air yang sudah diendapkan di kolam sebelahnya iya iya memang lebih baik punya reservoir kalau pembudidaya jadi pada saat air itu tidak bagus itu gantinya jangan dengan air baru akan lebih bagus lagi jadi punya tampungan air itu akan lebih bagus untuk teman-teman pembudidaya iya mantap Pak Sigit informasinya terima kasih banyak terima kasih Pak Sigit itu menambah informasi kita ya Bulunak betul nah ini Bulunak sudah jam 11 tapi masih ada 6 orang yang bertanya ini mau kita lanjutkan aja ya Bu supaya sobat bebancakannya ini terjelaskan gitu ya Bu jadi pertanyaannya ada dari sebentar saya scroll dulu dari Bu Lina Bu Lina Catur dari Lab Kessling DKI Jakarta izin bertanya apakah penyebabnya jika pertumbuhan melambat pada ikan nila gimana Bu Nona untuk pertumbuhan melambat itu banyak ya penyebabnya dari faktor lingkungannya mungkin kalau lingkungannya ternyata sudah optimal bisa jadi dari dia terserang penyakit kalau dia sehat-sehat saja bisa jadi dia dari genetisnya memang jadi memang bibitnya itu tidak tertelusur jadi mungkin bapak ibunya dulu itu sodaraan gitu dari yang sama itu bisa menyebabkan ikan itu tidak maksimal tumbuhnya memang atau tumbuhnya itu lambat dibandingkan ikan-ikan yang hasil pencampuran populasi jadi populasinya dicampur dari populasi mana sampai dengan populasi mana gitu oleh karena itu saran dari saran dari kita adalah menggunakan bibit yang tertelusur jadi kita tahu indukannya berasal dari mana jangan sampai indukannya itu sodaraan itu kalau sodaraan ya namanya itu sudah genetis ya sudah meskipun ikannya sehat kualitas airnya cukup bagus tetap tidak bisa tumbuh maksimal yang mengalami kelainan tulang biasanya skoliosis bengkok-bengkok seperti itu itu biasanya karena bapak ibunya si ikan itu sodaraan jadi pakai benih yang tertelusur gitu bu Lina catur ini kita lanjut cepat ya bu karena penanyanya masih ada lima lagi dari bu Yuni catur in running room izin bertanya saya Yuni dari Bekasi mohon izin bertanya kenapa pada budidaya udang faname sangat rentan terserang penyakit pada usia 40-50 hari adakah kiat mencegahnya terima kasih ini kalau udang udang itu dia sistem pertahanan tubuhnya itu agak beda dengan ikan jadi dia lebih primitif kalau untuk usia dimungkinkan itu karena dia sistem imunnya belum berkembang sempurna jadi sistem imun udang itu berbeda dengan sistem imun ikan jadi sistem imun ikan itu dia bisa punya sel memori kalau udang itu tidak bisa udang kan tidak punya sel darah tidak punya sel darah juga jadi dia punyanya apa ya namanya hemosit ya kalau tidak salah nama darahnya nama darah udang itu hemosit jadi untuk untuk kiatnya agak 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 ini ya karena udang tidak bisa diberikan vaksin jadi hanya bisa diberikan imunostimulan jadi kiat untuk mencegahnya adalah pemberian probiotik mungkin bu untuk menjaga lingkungan budidayanya dan pemberian imunostimulan untuk meningkatkan respon imun dari udang karena dia tidak bisa menerima vaksinasi udang itu kira-kira seperti itu bu kiat kencegahannya begitu ya bu Yuni lanjut lagi nih bu Nunak dari bu Nur Salam bintil-bintik merah pada induk ikan yang baru tiba dalam pengangkutan disebabkan oleh apa dan mengobatinya bagaimana bintil-bintik merah pada induk ikan bintil-bintik merah iya jadi kalau cuman bintil-bintik merah itu ini sekali informasinya sangat terbatas karena banyak sekali penyakit-penyakit itu yang salah satu gejala klinisnya itu punya bintik-bintik merah ini dalam pengangkutan katanya bu setelah dalam pengangkutan dalam pengangkutan itu kalau pengangkutan tidak bisa menyebabkan penyakit berarti mungkin dia dari awalnya sana dari tempat asalnya itu dia sebetulnya sudah membawa biji penyakit namun pada saat transportasi itu kan ikan itu mengalami stres itu pada saat transportasi karena guncangan karena asupan oksigen yang terbatas kemudian karena suhu juga jadi muncul gejala klinisnya itu pada setelah pengangkutan harus dilihat lagi bu gejala klinisnya seperti yang saya paparkan tadi bintik merahnya itu karena apa karena parasit atau karena non-infectious atau karena bakteri baru bisa menentukan bagaimana cara penanganannya kalau sudah tahu gejala klinisnya secara lengkap baru bisa menentukan bagaimana penanganannya karena kalau seumpamanya kita menganggap itu bakteri ternyata bukan nanti tidak tepat penanganannya bukannya tambah sembuh jadi tetap seperti itu malah yang terjadi ikan itu punya residu residu antibiotik tapi apa namanya gejalanya tidak sembuh juga harus lengkap dulu gitu buk tadi kan sudah saya sampaikan banyak itu bisa nanti di copy bisa nanti saya berikan ke admin untuk gejala klinis dan penanganannya tadi memang teman-teman kalau di lapangan sepertinya sangat penting apa namanya pengetahuan tentang mengenali penyakit dan cara penanganannya betul bu paling tidak kita harus punya buku saku gitu ya bu iya betul iya betul biasanya suka dikasih dari dirjen casling ada bu ada buku saku itu apa namanya penanganan penyakit ikan ada iya ini kita lanjut lagi ya bu lunak masih dari youtube masih dari youtube dari atas tama bapak zikri khairul lisan assalamualaikum pagi diagnosa ikan lele perut ikannya mengembang dan nafsu makannya menurun dan bergerombol di pinggir kira-kira penyakit apa yang terinfeksi pada ikan lele dan bagaimana cara penyembuhannya kayaknya tadi sudah ada itu ya menggembung mengerombol di pinggir kalau dibuka lagi ada tadi itu oke iya baik kalau gitu kita lanjut aja ya bu ya betul nanti saya kirimkan itunya saja ya ya materinya ya bu betul jadi nanti teman-teman bisa melihat ininya lagi karena kalau kalau apa namanya kalau itu bisa di bisa di diperhatikan lagi tuh ikannya seperti apa gejalanya kemudian disitu sudah saya apa namanya berikan sedikit ininya cara pencegahannya dan cara pengobatannya nanti kalau kalau misalkan di Zoom meeting ini tidak sempat untuk kami share materinya sobat-sobat pebanca kan bisa langsung ke YouTube channel kami di Sobat Penyuluhan Bogor disitu di deskripsi kotak deskripsi akan kami cantumkan share materinya gitu ya bu bapak sekalian sobat-sobat pebanca kan kita lanjut ya bu ya ke ibu Pak Silvani bagaimana cara atasi kematian induk lele yang cepat pada budidaya tradisional di kolam tanah pakannya dari ayam sumber air sedikit berasal dari sungai yang lokasinya dekat sawah dan TPA yang diduga terkena air romanas SPP dan bagaimana sebaiknya treatment air sumber air dari dan pakan tersebut terima kasih oh ini udah udah kelas berat nih bu iya aduh iya betul dari sumber airnya sudah tidak memenuhi syarat dari pakannya sudah betul jadi kalau kalau mau bagaimana ya carilah sumber air lain yang lebih memenuhi syarat kemudian pakan yang diberikan juga adalah pakan-pakan yang yang apa namanya yang terjaga kebersihannya ya karena kalau pakan dari limbah limbah apa tadi limbah ayam ayam betul betul tidak terjaga higienisnya itu tidak ada jadi itu memang menyebabkan menyebabkan ini timbulnya penyakit karena memang manajemen pakan yang buruk jadi saya kira harus mencari sumber air baru dan memberikan pakan yang berkualitas kalaupun penyakit itu ada dan diobati tapi sumbernya tidak dihentikan ya akan tetap terjadi seperti itu gitu jadi ini sebenarnya sudah sudah bertanya pun sudah ada ini ya bu ya sudah jelas nih sebabnya apa gitu ya betul kita lanjut lagi ya bu ya kita lanjut lagi nih dari sobat kita Eric R. Tarigan oh iya pak bu terkait penanganan dan pencegahan penyakit apakah ada SNI-nya ada SNI-nya enggak bu terkait penanganan dan pencegahan penyakit ikan untuk SNI biasanya itu untuk diagnosa ya yang ada ya jadi kalau untuk pencegahan biasanya lebih ke modifikasi di lapangan masing-masing ada ini seperti kayak kalau untuk antibiotik memang bukan SNI ya dia jadi kayak antibiotik ini di permen berapa itu kan ada yang di yang diperkenankan adalah antibiotik ini 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 dengan dosis mengikuti dari leaflet di kemasan antibiotik tersebut jadi itu hanya petunjuk saja tapi kalau untuk SNI biasanya lebih ke diagnosa kalau untuk penanganan atau pencegahan pencegahan itu yang masuk ke SNI itu vaksinasi untuk pengobatan yang masuk itu antibiotik karena memang dia ada jenis antibiotik yang diizinkan dan ada yang dilarang sedangkan untuk pencegahan dengan probiotik ataupun dengan bahan herbal itu itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing karena memang tidak semua tempat itu tersedia probiotik yang mana atau probiotik tertentu dan herbal tertentu jadi itu hanya apa namanya panduannya itu tidak mutlak kalau untuk pencegahan lebih ke diagnosa dan pengobatan dengan antibiotik yang ada panduannya begitu ya Pak Erik R. Tarigan ini karena sobatnya ada di dalam zoom meeting ya mungkin bisa langsung mengirimkan respon dari chat kita lanjut ke satu penanya lagi ya Bu ya satu aja nih karena sudah melewati jadwal kita zoom bebancakan yang terakhir dari sobat bebancakan Ibu Sri Wahyuni izin bertanya bagaimana cara mengatasi lumut yang banyak tumbuh di kolam terpal benih lele tentang lumut nih Bu kalau untuk pencegahan mungkin pada awal penebaran itu harus di treatment terlebih dahulu terpalnya tapi jika sudah terlanjur ditebar saya kira paling efektif menurut saya ini ya menurut saya adalah dengan memasukkan beberapa ekor grass carp karena dia itu pemakan lumut ya betul masukkan aja beberapa ekor nanti lumutnya dimakan sama dia yang penting gak saingan ya Bu sama ikan yang Ibu didayakan ya iya karena dia makannya lumut aja lumut aja ya betul itu kan lebih lebih jangan terlalu banyak nanti kalau terlalu banyak nanti akan saingan dengan dengan ikan yang di budidaya jadi cukup berapa ekor saja cukup berapa ekor saja kalau diberikan obat kimia betul kalau diberikan obat kimia nanti akan berpengaruh ke kan kita meminimali meminimalisirkan penggunaan bahan kimia sebetulnya iya betul iya jadi lebih bagus diberikan itu kontrol biologi aja jadi ikan grass carp itu sukanya makan lumut jadi lebih efektif dia untuk menghilangkan lumut-lumut itu nah gitu ya Bu Sri Wahyuni ini katanya ada respon dari Sobat Babancangan Erick R. Tarigan terima kasih Bu jawabannya salam nah ada tambahan lagi nih Bu dari Pak Eko Epriansyah cukup kurangi siran matahari aja Bu waduh siran matahari dikurangin gitu katanya Bu bisa pakai paranet atau apa cuman suhunya jadi berubah suhunya jadi berubah Pak Eko katanya Ibu Nuna ya bisa asalkan apa namanya apa jadi kita harus menstabilkan yang lainnya kalau seumpamanya dikurangi sinar mataharinya suhunya masih cukup berarti tidak ada masalah tapi dengan pengurangan sinar matahari nih ternyata dia dia apa suhunya berubah jadi mungkin harus mencari alternatif lain seperti itu jadi bisa jadi bisa jadi bisa jadi lebih optimalnya itu dengan dengan apa namanya berikan menebar sedikit grass cup ya Bu ya ikan grass cup itu lebih simpel lebih simpel kalau mengurangi sinar matahari kan berarti harus bikin shading dan lain sebagainya kalau menebar grass cup lebih simpel gitu mengurangi sinar matahari juga bisa tapi apa namanya energi yang digunakan maksudnya ininya lebih banyak jadi harus bikin shading dan lain sebagainya gitu ya effortnya lebih banyak ya Bu ya ya betul tinggal tinggal memilih aja itu sebetulnya dua-duanya sih bisa dua-duanya bisa Bu Nunak ternyata ada satu lagi nih dari Youtube kita yang bertanya Bu Nunak setelah itu Sobat Babancakan kita tutup sesi pertanyaan ya Bu Nunak karena kita akan menyelesaikan babancakan empat ini gitu jadi satu lagi Bu dari Pak Malik Jember ini yang tadi nih Pak Malik Jember apa benar campuran kunyit bawang putih daun sirih dan daun pepaya bisa mengatasi jamur pada lele kalau jamur secara in vitro pernah dicoba daun pepaya daun sirih itu ya tapi kalau secara in vivo saya belum pernah coba Pak jadi bisa jadi ya kalau bawang putih sebetulnya dia adalah imunostimulan ya imunostimulan dan antibiotik kalau bawang putih itu antibiotik yang tinggi bawang putih jadi kalau saya rasa untuk bawang putih itu lebih ke antibakteri daripada ke anti jamur kalau papaya itu pernah kita coba secara di media memang ya dia bisa membunuh pertumbuhan jamur tapi belum pernah nih kita coba di ikannya kalau seumpamanya teman-teman punya ikan yang jamuran silahkan dicoba bisa jadi itu efektif asalkan dosisnya diperhatikan untuk meskipun herbal itu meskipun herbal dosis terlalu tinggi itu bisa jadi toksik itu harus diingat oleh teman-teman penyulus semua jadi racun malah ya Bu ya iya betul betul jadi ini kalau untuk jamur itu daun sirih gitu ya Bu ya kalau bahan alaminya ya bahan herbalnya iya daun sirih dan pepaya pepaya daun sirih dan pepaya ya Pak Malik yang sedang menyaksikan kita di kanal Youtube Sobat Penyuluhan Bogor ini sepertinya sudah kita akhiri aja ya Bu sesi pertanyaan ya karena ternyata banyak sekali Sobat Baban Cakan ini yang responsif terhadap judul kita kali ini diagnosa dan pengendalian penyakit ikan yang dibawakan pematerinya oleh Ibu Doktor Nunak Navikoh SPIMSI begitu kita akhiri saja sesi pertanyaan ya Bu Nunak ya terima kasih Terima kasih Bu Nunak sangat jelas mudah-mudahan bermanfaat bagi kami semua informasinya Bu Nunak berkah untuk kita semua amin 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 terima kasih juga untuk Sobat Baban Cakan dengan berakhirnya dengan berakhirnya sesi diskusi dan sharing ini maka berakhir pula Baban Cakan series 4 di tahun 2021 saya membawa acara Ainun Mardiyah meminta maaf apabila ada kata-kata dan sikap yang kurang berkenan kita akan bertemu lagi di Baban Cakan series selanjutnya di tahun 2022 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Bu Nunak sami-sami terima kasih Sobat Baban Cakan iya silahkan nanti saya kirimkan pdf yang baru ke Pak Iman ya mungkin ya iya bisa Bu dan Sobat Baban Cakan bisa bisa mendapatkan share materinya di kanal youtube kita di Sobat Penyuluhan Bogor ya Sobat Baban Cakan semua Sobat Penyuluhan Bogor kita akan kirim di link deskripsi oke terima kasih terima kasih Bu Nunak iya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Isan Haryadi masih berada di sini terima kasih Pak Iman terima kasih Sobat-sobat Baban Cakan semuanya terima kasih